Awalnya Xuyi tidak mendengar perkataan Xi Yan, sampai akhirnya Xuyi meminta agar Xi Yan memanjakan dirinya, dan benar saja Xi Yan langsung melakukan hal tersebut sesuai permintaan Xuyi. Akhirnya Xuyi pun terjatuh di pelukan Xi Yan. Sembari memeluk Xi Yan, Xuyi mengatakan jika ia sangat membenci Xi Yan, karena Xi Yan tidak memperdulikan dirinya. Bahkan Xuyi juga sampai menggigit leher Xi Yan. Situasi itu membuat Yi yang sangat tidak terima. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Only for Love full episode versi Bioskop Singkat. Drama Cina Only for Love menceritakan tentang kisah cinta, Zheng Xuyi diperankan oleh Bailu, dan Xi Yan diperankan oleh Dylan Wang. Xuyi merupakan seorang reporter majalah yang sangat unggul dalam pekerjaannya, sedangkan Xi Yan merupakan seorang CEO sebuah perusahaan yang bersifat dingin dan ambisius. Pertemuan mereka pun berawal dari urusan pekerjaan, di mana Xuyi sangat ingin mewawancarai Xi Yan yang terkenal dengan kehebatannya. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah urusan pekerjaan dan percintaan akan bisa berjalan berdampingan? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Yu Ling yang sedang mendapatkan pujian dari rekan kerjanya. Sementara itu, gadis cantik bernama Xuyi sedang dikasihani oleh temannya, karena ia tidak mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang CEO hebat bernama Xi Yan. Namun, hal itu tidak membuat Xuyi bersedih. Ia malah tetap bersemangat untuk terus menyempurnakan naskah wawancara miliknya. Hal tersebut benar-benar membuat temannya menjadi begitu heran. Di sisi lain, ada seorang CEO muda bernama Xi Yan yang sedang dalam perjalanan bersama asisten dan supir pribadinya. Saat itu, mereka sedang membicarakan tentang wawancara yang akan ia lakukan. Tak disangka, Xi Yan lebih memilih Xuyi, karena ia merasa cocok dengan naskah wawancara yang dibuat oleh Xuyi. Kabar itu pun langsung disampaikan oleh Bu Yi, bos perusahaan Xuyi. Xuyi yang mengetahui hal tersebut merasa sangat bahagia, karena akhirnya kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Pada scene yang berbeda, Xi Yan sedang disibukkan dengan pekerjaannya, sampai membuat ia harus berhenti di pertengahan jalan dan kembali ke perusahaan. Sesampainya di perusahaan, Xi Yan langsung menemui beberapa orang kliennya di ruang rapat. Tetapi, Xi Yan hanya terfokus dengan seorang pria yang ada di sana. Sementara itu, Xuyi masih terus saja mencoba mencari tahu tentang pribadi Xi Yan. Namun, ia tidak bisa menemukan informasi itu secara detail. Bahkan selama ini, Xi Yan tidak pernah mau mengikuti wawancara. Dan wawancara yang akan Xuyi lakukan nantinya menjadi wawancara pertama Xi Yan. Di sisi lain, Xi Yan hanya memperdulikan Chen. Bahkan ia langsung tertarik dengan proyek milik Chen. Padahal di ruangan itu terdapat klien lain bernama Li yang ingin bekerja sama dengan Xi Yan. Tetapi, karena Xi Yan tidak menyukai sikap Li dan proyek perusahaan mereka yang masih belum berkembang, Xi Yan pun langsung menolak kerja sama mereka. Hal itu semakin membuat Li merasa sangat kesal pada Xi Yan. Kemudian, Xi Yan pun kembali ke ruangannya. Kali ini, asisten Xi Yan memberitahu jika Ji sedang mengadakan makan malam. Dan Ji ingin Xi Yan menghindari acara tersebut. Namun, Xi Yan langsung menolak permintaan itu. Tetapi, tak disangka pikiran Xi Yan pun berubah. Ia mau menghindari acara itu karena akan ada kedatangan seseorang bernama Yu Yu. Bahkan, Xi Yan pun meminta agar asistennya mengubah jadwal wawancara bersama Shuyi. Pada scene yang berbeda, Shuyi sedang menghubungi pacarnya bernama Xing. Karena, ia tidak bisa menemani Xing di hari ulang tahunnya. Sebab terkendala urusan pekerjaan. Beruntung, Xing sangat memahami kesibukan Shuyi. Lalu, tiba-tiba saja, Shuyi mendapatkan telepon dari asisten Xi Yan. Kali ini, Shuyi mendapatkan kabar yang tidak baik. Karena, Shuyi membatalkan janji wawancara mereka. Hal itu langsung membuat Shuyi mencari cara agar ia tetap bisa mendapatkan waktu Shuyi di tengah kesibukannya. Beruntung, sahabat Shuyi bernama Ruo memberitahu di mana keberadaan Shuyi. Tak berserang lama, Shuyi pun sampai di tempat tersebut. Sesampainya di sana, asisten Shuyi langsung membantu Shuyi untuk meminta sedikit waktu Shuyi. Lalu, sembari menunggu, tak sengaja, Shuyi mendengar perbincangan tentang kehebatan Yu Yu. Sementara itu, asisten Shiyan gagal meminta waktu Shiyan. Karena banyak sekali pekerjaan yang harus Shiyan selesaikan. Di sisi lain, Shuyi sedang mencari tahu tentang Yu Yu. Kehebatan Yu Yu membuat Shuyi begitu kagum. Namun, tiba-tiba saja perut Shuyi terasa sakit. Hal itu membuat Shuyi ingin meminum obat. Tetapi, air yang ada di gelasnya sudah habis. Tak disangka, ketika Shuyi ingin mengambil minum, Yu Yu malah sudah memberikannya segelas air. Pertemuan itu pun membuat mereka berdua langsung bertukar kontak. Di saat yang bersamaan, ternyata Shiyan melihat kebersamaan Yu Yu dan Shuyi. Bahkan ketika Shiyan mendengar nama Shuyi, ia langsung mengingat kenangan di masa lalu. Ketika Shiyan berada di suatu acara dan Shuyi juga ada di acara tersebut. Tetapi, Shiyan gagal menemui Shuyi karena teman-teman yang lain sudah berkumpul bersamanya. Hal yang sama juga terjadi pada Shuyi. Ia tidak berhasil menemui Shiyan yang sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangan. Kemudian, Shiyan, Yu Yu, Ji dan teman-teman yang lain sudah berada di ruangan untuk menikmati acara yang sedang diadakan. Ji juga memperkenalkan Yu Yu pada mereka semua. Tak disangka hubungan Shiyan, Yu Yu dan Ji terlihat begitu baik. Di sisi lain, akhirnya Shuyi memutuskan untuk pulang di tengah hujan yang begitu deras. Shuyi sedang menunggu siang menjemput dirinya. Namun, kesendirian Shuyi membuat beberapa orang ingin memberikan tumpangan pada Shuyi. Bahkan Shuyi pun sudah sangat kedinginan. Ditambah dengan sakit perut yang ia rasakan. Lalu, tak disangka Shiyan juga ada di sana dan berniat untuk memberikan tumpangan pada Shuyi. Tetapi, sebelum Shiyan berbicara, Shuyi malah sudah langsung menolak tawaran Shiyan. Karena sudah beberapa mobil yang melakukan hal tersebut. Dan ketika Shuyi menyadari jika orang itu adalah Shiyan, ia langsung sangat terkejut. Setelah itu, akhirnya Xing pun tiba di sana. Dan Xing langsung mengantarkan Shuyi pulang ke rumah. Selama di perjalanan, mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan, Shuyi sangat kagum dengan sikap Xing yang selalu memahami dirinya. Lalu, Shuyi pun memberikan sebuah kecupan untuk Xing sebelum akhirnya Shuyi masuk ke gedung rumahnya. Sesampainya di rumah, Shuyi baru menyadari jika ponselnya tertinggal di mobil Xing. Hal itu membuat Shuyi langsung melacaknya. Tetapi, ia merasa heran mengapa Xing berada di rumah sakit. Akhirnya, Shuyi pun pergi menemui Xing. Namun, sesampainya di rumah sakit, Shuyi malah melihat Xing sedang bersama seorang wanita. Awalnya, Shuyi masih berpikir positif. Tetapi, pikiran itu langsung berubah menjadi sebuah kekecewaan. Karena Shuyi melihat Xing sedang bermesraan dan berciuman bersama wanita tersebut. Hal itu membuat Shuyi sangat patah hati. Saat itu, dengan perasaan yang masih sangat kecewa, Shuyi langsung membereskan barang-barang yang berhubungan dengan Xing. Bahkan, Shuyi sudah membayangkan bagaimana sikap yang akan ia berikan pada Xing ketika Xing kembali menemui dirinya. Namun, tak disangka ketika Xing benar-benar menemui Shuyi, Xing malah lebih dulu memutuskan hubungan mereka. Shuyi pun tidak menyangka dengan situasi itu. Bahkan, alasan Xing meminta putus karena ia ingin mendapatkan jalan pintas menuju sukses dengan terus mendekati wanita selingkuhannya itu. Sebab wanita tersebut berasal dari keluarga yang hebat. Suasana hati Shuyi membuat dirinya langsung memposting sebuah postingan. Dan ibu Shuyi adalah orang pertama yang begitu peduli pada Shuyi. Sampai membuat Shuyi sangat terharu. Kemudian, Ruo pun menemui Shuyi di rumahnya. Mereka saling membicarakan sikap Xing yang begitu jahat pada Shuyi. Tetapi, Shuyi sudah tidak lagi bersedih. Ia hanya tidak menyangka dengan perubahan sikap Xing. Namun, Shuyi sudah berniat untuk semakin maju agar Xing bisa melihat kehebatan Shuyi. Di sisi lain, Xian sedang berada di rumahnya. Tak disangka ternyata Xian mencari tahu tentang Shuyi. Bahkan, Xian juga kembali membayangkan kecantikan Shuyi. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Namun, Shuyi terus memakai kacamata hitam untuk menutupi mata pandanya. Shuyi juga melapor pada Bu Yi tentang perubahan jadwal wawancara Xian. Bu Yi yang mengetahui Shuyi sedang patah hati langsung berusaha menyemangatinya. Karena Shuyi lebih pantas dengan laki-laki yang lebih baik dari Xing. Shuyi juga terus saja memperlihatkan betapa ambisinya ia di dalam pekerjaan. Kemudian, Shuyi pergi ke sebuah kafe untuk membeli makanan. Namun, sesampainya di sana, Shuyi malah menjadi sangat kesal. Karena ia mengingat saat-saat romantis bersama Xing. Dan dibarengi dengan ingatan ketika Xing mencium wanita selingkuhannya. Lalu, tak disangka Shuyi malah bertemu dengan Xing dan selingkuhannya yang bernama Qin. Pertemuan itu pun menjadi pertemuan yang sangat tidak baik. Sementara itu, Xian sedang berada di mobilnya. Ia terus saja membicarakan pekerjaan pada asistennya. Namun, tak disengaja, Xian malah melihat Shuyi yang sedang begitu kesal. Ternyata, Shuyi melampiaskan kekesalannya pada sebuah pohon. Kekesalan itu pun bertambah ketika Shuyi melihat Xing dan Qin pulang bersama. Lalu, Shuyi pun melihat sebuah mobil dengan plat yang sama dengan mobil yang pernah digunakan oleh Qin. Hal itu membuat Shuyi langsung menghampiri mobil tersebut. Karena Shuyi juga mengetahui bahwa paman Qin adalah seorang yang kaya raya. Awalnya, Shuyi terlihat sangat dendam dengan Qin dan pamannya. Namun, ternyata pemilik mobil tersebut adalah Xian, laki-laki yang sedang ia butuhkan untuk melakukan wawancara. Pertemuan itu pun membuat Shuyi ingin meminta waktu Xian untuk wawancara. Tetapi, Xian langsung menolak permintaan Shuyi. Kemudian, Shuyi bertemu dengan Ruo di sebuah kafe. Di sana, Ruo memberitahu Shuyi jika Xian memang memiliki keponakan yang bernama Qin. Ruo juga menceritakan rumitnya kehidupan keluarga Xian. Namun, Shuyi sangat bingung karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi, Shuyi sudah pernah membuat sedikit kesalahan pada Xian. Di sisi lain, Xian meminta asistennya untuk mempercepat wawancara dengan Shuyi. Dan hari-hari pun terus berlalu dengan padatnya kesibukan Xian. Shuyi juga tidak berhenti menanyakan jadwal wawancaranya pada asisten Xian. Keesokan harinya, Xian kembali melakukan pekerjaannya. Kali ini, Xian sedang rapat bersama semua anggota direksi perusahaan. Tetapi, terjadi sedikit perdebatan. Sampai membuat Xian harus menjelaskan semua hal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab Xian tidak akan membuat sebuah keputusan sembarangan. Setelah selesai, Xian pun kembali ke ruangannya. Di sana, akhirnya Xian membuat jadwal pasti wawancara dengan Shuyi. Mengetahui hal itu membuat asistennya sangat bersemangat untuk memberitahu Shuyi. Sampai membuat Xian merasa sedikit heran. Sementara itu, Shuyi yang mendapatkan kabar baik tersebut langsung terlihat sangat bahagia. Di malam hari, Shuyi sedang sibuk memilih pakaian yang akan ia kenakan ketika mewawancarai Xian. Ruo juga membantu Shuyi lewat panggilan video. Lalu, Shuyi pun kembali melanjutkan pekerjaannya di rumah. Sementara itu, Xian terus saja berolahraga dan dilanjutkan dengan membersihkan dirinya. Saat itu, Xian sedang menunggu jadwal wawancara dengan Shuyi. Namun, tiba-tiba saja, Yuling menggantikan kehadiran Shuyi. Bahkan, Yuling beralasan bahwa Shuyi sedang tidak bisa hadir di sana. Tetapi, sebelum memulai wawancara, Xian sempat melihat naskah wawancara yang dibuat oleh Yuling. Setelah melihat dengan seksama, Xian pun langsung mengingat jika naskah yang dibawa Yuling sama seperti naskah milik Shuyi. Namun, Xian tetap bersedia melanjutkan wawancara tersebut. Kemudian, Shuyi pun ada di perusahaan tersebut. Ia begitu heran ketika melihat bahwa Yuling juga ada di daftar buku tamu perusahaan. Akhirnya, Shuyi langsung menemui asisten Xian yang bernama Cheng. Dan saat itulah, Shuyi baru benar-benar mengetahui jika kedatangan Yuling untuk menggantikan dirinya mewawancarai Xian. Tak berselang lama, Xian juga ada di sana. Ketampanan Xian membuat Shuyi sangat terpukau. Namun, Shuyi tetap memohon agar ia bisa mewawancarai Xian. Dengan alasan bahwa ada beberapa pertanyaan inti yang tidak ada di naskah wawancara. Setelah mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Xian langsung bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara itu. Namun, Shuyi masih tidak mengetahui kemana Xian akan membawanya. Ketika berada di lift, tiba-tiba saja keponakan Xian menghubungi Xian dan juga Cheng. Suara nyaring keponakan Xian yang bernama Qin Yu membuat Shuyi langsung berpikir bahwa Qin Yu adalah selingkuhan mantan pacarnya. Lalu, mereka pun berada di basement. Ternyata, Xian akan melakukan wawancara itu di perjalanan dan memakan waktu selama 2 jam. Tanpa penolakan sama sekali, Shuyi pun langsung bersedia ikut bersama Xian. Selama di perjalanan, Shuyi terus saja berbicara seorang diri. Ia terlihat sedang ingin mendekati dan menggoda Xian. Tetapi, usaha pertama Shuyi gagal begitu saja. Akhirnya, Shuyi langsung mulai mewawancarai Xian. Namun, sebelum mewawancara dimulai, mereka saling memperkenalkan diri terlebih dahulu agar wawancara itu tidak terlalu kaku. Tetapi, Shuyi malah merasa jika idenya kali ini terlihat begitu mempermalukan dirinya sendiri. Lalu, Shuyi pun mulai benar-benar menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ia siapkan. Beruntung, wawancara kali ini berjalan dengan lancar. Sampai membuat Shuyi kembali terpesona. Hanya saja, Xian tidak lagi mau menjawab pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan ayahnya. Walaupun hubungannya dengan ayahnya tidaklah buruk. Tak berselang lama, mereka pun sampai di suatu tempat. Namun, Xian malah meminta Shuyi mencari tumpangan untuk pulang. Sedangkan daerah itu adalah desa terpencil. Hal tersebut membuat Shuyi bersikeras untuk tempat berada di sana. Sebab ia akan pulang bersama mobil yang sudah membawanya ke sana. Kemudian, Shuyi pun ingin tahu apakah Xian memiliki seorang pacar. Pertanyaan tersebut membuat mereka saling terdiam. Namun, Xian tidak memberikan jawaban apapun pada Shuyi. Lalu, mereka pun bertemu dengan Pak Guan. Ternyata, Shuyi begitu mengenal baik Pak Guan. Dan Pak Guan juga mengingat Shuyi karena kehebatannya sebagai seorang jurnalis. Shuyi pun merasa begitu bahagia sebab Pak Guan meminta Xian untuk mengajak Shuyi berkeliling melihat kuda milik Pak Guan. Kemudian, tak disengaja, Xian melihat Xian yang sedang berganti pakaian. Tetapan Shuyi itu membuat Xian merasa heran dan Shuyi juga ikut berganti pakaian sebab mereka akan berkuda. Namun, tiba-tiba saja Shuyi kembali mencari kesempatan dalam kesempitan dengan meminta bantuan Xian untuk memakaikannya sabuk. Tetapi, Xian tersadar jika Shuyi hanya menipu dirinya. Hal itu pun membuat Shuyi tidak patah semangat sebab ia akan terus berusaha mendekati Xian. Setelah selesai berganti pakaian, Shuyi langsung menemui Xian. Lagi-lagi, Shuyi terus saja terpukau melihat ketampanan Xian. Bahkan, Xian juga membantu Shuyi untuk belajar berkuda sesuai dengan permintaan Shuyi. Situasi itu pun membuat Shuyi terlihat begitu gugup. Dan tak disangka, tiba-tiba saja Xian membawa Shuyi untuk melakukan sebuah aksi bersama kuda yang mereka tunggangi. Aksi itu pun membuat Shuyi sangat ketakutan. Sampai kakinya terus saja gemetar dan kesakitan. Akhirnya, Shuyi beristirahat seorang diri. Sedangkan, Xian dan Pak Guan terus saja saling mengobrol satu sama lain. Shuyi juga tak menyangka karena Xian tidak merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan. Lalu, di malam hari mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, Shuyi terus saja menatap Xian. Sampai akhirnya, Shuyi pun tertidur di bahu Xian. Situasi tersebut benar-benar membuat Xian terlihat gugup. Tak berselang lama, akhirnya Shuyi pun sampai di rumah. Namun, ia sudah tidak menemukan Xian yang berada di sampingnya. Sebelum masuk, Shuyi terus mengomel atas sikap yang Xian berikan padanya. Sampai Shuyi menyadari bahwa salah satu antingnya terjatuh di mobil Xian. Setelah selesai membersihkan diri, Shuyi baru bisa melihat bekas-bekas memar yang ada di kakinya akibat ulah Xian. Sementara itu, Xian terus saja melanjutkan pekerjaannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shuyi. Dan ketika Shuyi sedang berada di perjalanan pulang, ia menemukan anting milik Shuyi yang tertinggal di mobil tersebut. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Kali ini, Shuyi memberitahukan ide yang sangat cemerlang pada Bu Yi. Walaupun ide itu tidak mudah untuk dilakukan. Namun, Bu Yi sangat mengapresiasi ide tersebut. Saat itu, Shuyi tidak habis pikir karena Yuling tega mencuri naskah wawancara miliknya. Namun, Shuyi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, ketika Shuyi baru saja pulang bekerja, tiba-tiba, Xing menghentikan mobilnya. Ia berniat untuk memberikan tompangan pada Shuyi. Tetapi, kedatangan Ruo membuat Xing tidak bisa berkata-kata. Dan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu, mereka pun makan bersama di sebuah restoran. Saat itu, Shuyi menceritakan semua hal yang terjadi dengan dirinya pada Ruo. Ruo pun sudah begitu memahami pribadi dan ambisi Shuyi. Obrolan mereka itu pun terus berlanjut sampai malam hari. Lalu, saat itu Shuyi menghubungi Cheng. Sebab Shuyi ingin berbicara dengan Xi'an. Ternyata, Shuyi menanyakan antingnya yang tertinggal di mobil Xi'an. Pertanyaan itu pun bukan tidak memiliki maksud apa-apa. Karena hal tersebut menjadi salah satu cara agar Shuyi bisa mendekati Xi'an. Bahkan, Ruo juga membantu usaha Shuyi itu. Sampai akhirnya, Shuyi pun berhasil bertemu kembali dengan Xi'an untuk mengambil anting tersebut. Tak disangka, Cheng juga langsung mengirimkan alamat rumah Xi'an pada Shuyi. Mengetahui hal itu membuat Ruo sedikit khawatir. Karena bisa saja Xi'an akan melakukan sesuatu. Sebab ia sama dengan laki-laki lainnya. Namun, Shuyi tetap pergi menemui Xi'an. Di sisi lain, Xi'an baru saja pulang ke rumah. Dan ia langsung disambut oleh Kin Yu. Karena mereka tinggal bersama. Tetapi, Kin Yu adalah gadis yang hanya suka berbelanja. Tak berselang lama, Shuyi pun sampai di rumah Xi'an. Di sana, lagi-lagi, Shuyi tidak bisa mengalihkan pandangannya untuk melihat ketampanan Xi'an. Bahkan, Shuyi juga memanfaatkan waktu tersebut dengan sangat baik. Sampai, Xi'an menyiapkan minuman untuk Shuyi. Namun, tak disengaja, Shuyi mendengar ada orang lain yang berada di rumah Xi'an. Hal itu membuat Shuyi berpikir jika pacar Xi'an juga ada di sana. Tetapi, Shuyi malah langsung bergegas pergi ketika Xi'an memberitahu bahwa ia tinggal bersama keponakannya. Sebab Shuyi tidak ingin bertemu dengan selingkuhan mantan pacarnya. Tak hanya itu, Shuyi juga sampai lupa membawa kembali anting miliknya. Sesampainya di rumah, Shuyi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena, ia tidak berhasil mendapatkan kontak Xi'an. Bahkan, anting miliknya juga masih tertinggal di rumah Xi'an. Di sisi lain, Xi'an sedang bersiap tidur. Namun, tak disangka Xi'an terus saja memandang anting milik Shuyi. Sampai membuat dirinya kembali mengingat kebersamaannya dengan Shuyi. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Dan saat itu, akhirnya Shuyi mengetahui dengan jelas bahwa Yuling memang mencuri naskah miliknya. Namun, Xi'an tidak memberikan jawaban akurat pada wawancara yang Yuling lakukan. Setelah itu, Shuyi pun mewawancarai Chen. Untuk mengetahui tentang perusahaan dan proyek yang sedang ia jalankan. Dan tak disangka, Shuyi bukan hanya sekedar mewawancarai. Namun, Shuyi juga memberikan semangat pada orang yang sedang ia wawancarai. Di malam hari, Shuyi langsung menyelesaikan pekerjaannya. Karena Shuyi adalah gadis yang sangat berambisi. Di hari berikutnya, Shiyan mengantarkan Kin Yu ke sebuah perusahaan. Agar Kin Yu bisa memulai pekerjaannya di perusahaan tersebut. Tak disangka, ternyata Shuyi juga bekerja di perusahaan tersebut. Shiyan pun sempat melihat kedatangan Shuyi di sana. Lalu, ketika Shuyi berada di perusahaan, ia mendapatkan sebuah tugas dari Bu Yi. Kali ini, Shuyi bertanggung jawab dengan seorang anak magang. Awalnya, Shuyi sangat keberatan. Namun, mau tidak mau, Shuyi harus menerima hal tersebut. Tak disangka, ternyata anak magang tersebut adalah Kin Yu, keponakan Shiyan. Tetapi, Shuyi tidak mengetahui hal tersebut. Pada saat itu, Cheng menemui Shiyan. Ia melaporkan tentang perusahaan Li yang ingin merebut klien Shiyan. Namun, ternyata Shiyan sudah mengetahui hal itu. Di sisi lain, Shuyi menyambut kedatangan Kin Yu yang akan bekerja bersamanya selama beberapa waktu. Di hari pertama bekerja, Kin Yu sudah terlihat sangat malas. Hal itu membuat Shuyi dan temannya langsung membicarakan Kin Yu. Lalu, tiba-tiba saja Kin Yu berusaha memberikan hadiah untuk Shuyi. Dengan tujuan agar Shuyi mau meringankan pekerjaannya. Tetapi, Shuyi malah langsung menolak hadiah tersebut. Dan memberikan sebuah tugas untuk Kin Yu. Akhirnya, mau tak mau, Kin Yu pun harus menyelesaikan tugas tersebut. Tak disangka, ternyata rekaman wawancara yang ia dengar adalah rekaman wawancara Shiyan pamannya sendiri. Pada scene yang berbeda, Shiyan memaksa untuk bertemu dengan Chen. Padahal saat itu, Li dan Chen sedang membicarakan bisnis mereka. Ternyata, kedatangan Shiyan di sana untuk menggagalkan kesepakatan bisnis tersebut. Sebab Chen akan dirugikan jika menerima kerja sama Li. Akhirnya, Shiyan pun berusaha membuat Chen sadar dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena proyek Chen adalah proyek yang sangat bagus untuk masa depan. Beruntung, penjelasan Shiyan membuat Chen tersadar. Sementara itu, Kin Yu masih terus mengerjakan tugasnya. Namun, tak sengaja, Kin Yu malah menumpahkan air di keyboard komputer. Hal itu membuat Kin Yu langsung panik dan ia ingin meminta bantuan Shuyi. Tetapi, Shuyi malah tidak memperdulikan Kin Yu. Lalu, Kin Yu pun pulang karena sudah tiba waktunya jam pulang kerja. Tak berselang lama, Yuling juga ada di ruangan itu untuk memperkenalkan anak magang baru yang akan bekerja dengan dirinya. Hal tersebut membuat Shuyi langsung melepas headsetnya. Dan ia juga baru menyadari jika Kin Yu sudah tidak ada di meja kerjanya. Di malam hari, Kin Yu sudah berada di rumah kakeknya untuk makan malam bersama. Shiyan juga ada di sana bergabung dengan mereka. Kebersamaan itu membuat Kin Yu langsung mengeluh tentang pekerjaannya. Namun, Shiyan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ditambah dengan Shuyi yang menjadi atasan Kin Yu. Walaupun ayah Shiyan sedikit keberatan atas pekerjaan yang harus Kin Yu jalani. Di sisi lain, Shuyi terlihat sangat senang. Karena ia berhasil menyelesaikan draft wawancaranya bersama Shiyan. Bahkan draft tersebut juga sudah dikirimkan pada Shiyan. Tetapi, Shuyi sangat menyayangkan sebab ia tidak memiliki kontak Shiyan untuk mengetahui tentang kelanjutan draft tersebut. Sementara itu, Shiyan sedang sibuk menghubungi seseorang. Dan tak berselang lama, draft yang dibuat oleh Shuyi pun sudah benar-benar terkirim. Hal itu membuat Shiyan langsung memeriksa draft tersebut. Dan pada keesokan harinya, Kin Yu kembali bekerja. Kehadiran Kin Yu disambut dengan baik oleh Shuyi. Lalu, tiba-tiba saja hal buruk pun terjadi. Karena draft Shuyi tidak disetujui. Hal itu pun membuat Kin Yu merasa senang. Sebab ia mengira bahwa Shiyan sedang memberikan pelajaran pada Shuyi karena sudah membuat Kin Yu kelelahan bekerja. Akhirnya, Shuyi langsung merevisi draft tersebut. Namun, setelah beberapa kali direvisi, Shiyan tetap tidak menyetujui draft itu. Di hari berikutnya, Shuyi sedang rapat bersama rekan kerja yang lain. Setelah rapat itu selesai, Bu Yi langsung membicarakan tentang draft Shuyi yang terus-menerus ditolak. Akhirnya, Bu Yi pun memberikan kontak Shiyan pada Shuyi agar Shuyi bisa mencoba merayu Shiyan dan membuatnya menyetujui draft tersebut. Pada scene yang berbeda, Shiyan sedang bermain panjat tebing bersama Yu Yu. Ternyata pertemuan mereka saat itu karena Shiyan ingin meminta bantuan Yu Yu untuk membuat Shiyan bisa bertemu dengan Profesor Bruce. Dan pertemuan itu berhubungan dengan bisnis yang sedang akan dimulai oleh Shiyan. Di sisi lain, Shuyi sedang sibuk menghubungi Shiyan. Bahkan, Shuyi juga mengirimkan beberapa pesan pada Shiyan. Namun, tidak ada respon dan balasan apapun dari Shiyan. Hal itu membuat Shuyi sangat heran. Shuyi juga berusaha menanyakan Shiyan pada Cheng. Tetapi, Shiyan tidak sedang bersama Cheng. Sementara itu, Shiyan yang baru saja selesai berolahraga langsung dihampiri oleh Cheng. Cheng juga memberitahu Shiyan jika Shuyi ingin membicarakan hal pribadi pada Shiyan. Mendengar kabar itu membuat Shiyan langsung berpikir. Tetapi, Shiyan tidak memberikan jawaban apapun. Sampai akhirnya, Shuyi mendapatkan kabar dari Cheng bahwa Shiyan tidak ingin membicarakan hal pribadi selama jam kerja dan di lingkungan kerja. Kabar itu pun membuat Shuyi langsung berpikir maksud dari perkataan Shiyan. Akhirnya, Shuyi memutuskan untuk pergi menemui Shiyan di rumahnya. Sementara itu, tak disangka Shiyan juga ingin pulang. Karena, ia merasa jika Shuyi akan pergi menemuinya. Saat itu, Shuyi masih overthinking dengan niatnya yang ingin menemui Shiyan. Tetapi, Shuyi benar-benar wanita yang percaya diri dan berani melakukan hal apapun. Tak berselang lama, Shiyan pun ada di sana. Tetapi, Shiyan berpura-pura tidak mengetahui jika Shuyi akan menemui dirinya. Bahkan, Shuyi juga menjahili Shiyan. Shuyi berkata bahwa kedatangannya kali ini karena ia merasa bahwa Shiyan yang ingin bertemu dengan dirinya. Sebab alasan yang dibuat sendiri oleh Shiyan. Lalu, Shuyi pun langsung mengeluh atas tindakan Shiyan yang terus saja menolak draft yang Shuyi kirimkan. Dan tiba-tiba saja, Shuyi mendekati wajah Shiyan. Sembari terus berusaha membuat Shiyan mengakui jika ia memang ingin bertemu dengan Shuyi. Ternyata, Shiyan tidak puas dengan draft yang dibuat oleh Shuyi. Shiyan juga menjelaskan secara rinci kesalahan yang ada di draft Shuyi. Mengetahui hal itu membuat Shuyi langsung memperbaiki draft tersebut. Melihat usaha Shuyi membuat Shiyan mengajaknya masuk ke rumah agar Shuyi lebih nyaman memperbaiki draft itu. Namun, Shuyi hampir saja menolak sebab ia takut bertemu dengan keponakan Shiyan. Di rumah, Shuyi langsung mulai mengerjakan draft tersebut. Tak disangka, ternyata Shiyan sudah berinisiatif membuatkan minuman untuk Shuyi. Melihat hal itu membuat Shuyi semakin terpesona dengan Shiyan. Sampai Shuyi tidak fokus mengerjakan pekerjaannya. Dan ternyata, Shuyi sudah berniat ingin menggoda Shiyan. Tetapi, lipstick Shuyi masih belum membuat Shiyan tergoda. Lalu, setelah beberapa waktu, akhirnya Shuyi memperlihatkan perbaikannya pada Shiyan. Namun, Shiyan tetap belum puas dengan perbaikan Shuyi. Hal itu pun terus saja terjadi sampai beberapa kali. Sampai akhirnya, Shuyi berhasil menyelesaikan draft tersebut sesuai yang Shiyan inginkan. Tak disangka saat itu, Shiyan membahas pacar Shuyi. Hal tersebut membuat Shuyi langsung mengatakan bahwa ia sudah tidak memiliki pacar. Bahkan, Shuyi juga mempertanyakan tentang kebolehannya untuk mengejar cinta Shiyan. Pertanyaan itu membuat Shiyan sedikit salah tingkah. Tetapi, Shiyan tidak melarang Shuyi yang akan terus mengejar dirinya. Dan Shiyan pun meminta agar Shuyi segera pulang ke rumah. Kemudian, Kin Yu pun ada di sana. Kin Yu langsung melihat bekas lipstick di sebuah gelas. Hal itu membuat Kin Yu sangat kepo tentang kedekatan Shiyan dengan wanita yang baru saja pergi dari rumahnya. Walaupun Kin Yu belum mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Di sisi lain, Shuyi sedang bersama Ruo. Kali ini, Shuyi menceritakan semua hal yang baru saja terjadi antara dirinya dan Shiyan. Hal tersebut langsung membuat Ruo menyimpulkan jika sebenarnya Shuyi sudah benar-benar mulai menyukai Shiyan. Walaupun Shuyi masih tidak mau mengakui semua itu. Ruo juga menyemangati usaha Shuyi agar bisa bersama Shiyan. Karena Ruo merasa bahwa mereka sudah mulai saling menyukai. Lalu, setelah Ruo pulang, Shuyi langsung ingin mengirimkan beberapa pesan untuk Shiyan. Tak disangka ternyata semua pesan yang Shuyi kirimkan benar-benar dilihat oleh Shiyan. Hanya saja Shiyan enggan membalas pesan tersebut. Namun Shiyan terlihat bahagia di balik sikap dinginnya itu. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Kedatangan Shuyi bersamaan dengan Kinyu. Bahkan Kinyu juga mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika Shuyi bukanlah wanita yang sedang dekat dengan Shiyan. Karena warna lipstick Shuyi sangatlah berbeda dengan lipstick yang ada di gelas rumah Shiyan. Di sisi lain, Shiyan sedang bermain sasaran tembak bersama Yu Yu. Setelah selesai, mereka juga saling mengobrol masalah bisnis. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Shuyi menghubungi Yu Yu. Hal itu pun diketahui oleh Shiyan. Dan membuat Shiyan terlihat kesal karena Shuyi baru saja mengungkapkan jika ia ingin mengejar Shiyan. Sementara itu, Shuyi sedang berada di situasi sulit karena draft Shuyi masih belum dikonfirmasi setuju oleh Shiyan. Sedangkan pengunggahan artikel wawancara sudah akan segera dilakukan. Akhirnya, Shuyi langsung segera menghubungi Shiyan. Namun tidak ada respon apapun dari Shiyan. Saat itu, situasi pun sudah sangat menegangkan. Shuyi juga tidak berhenti untuk terus menghubungi Shiyan. Sampai akhirnya, Shiyan benar-benar sudah menyetujui draft wawancara Shuyi. Hal itu pun membuat Shuyi dan semua rekan kerjanya merasa sangat bahagia. Tetapi tidak dengan Yu Ling. Karena ia begitu iri pada Shuyi. Shuyi juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih pada Cheng dan Shiyan. Kemudian ketika Shuyi sudah berada di rumah dan bersiap untuk tidur, Shuyi masih saja menghubungi Shiyan. Bahkan kali ini, Shuyi mulai menggoda Shiyan dengan kalimat-kalimat romantis. Sampai membuat Shiyan tersenyum ketika membaca pesan yang Shuyi kirimkan. Keesokan harinya, Shiyan sedang bertemu dengan Profesor Bruce. Yuyu dan Chen juga ada di sana bersama mereka. Kali ini, Shiyan sedang berusaha membuat Profesor Bruce mau bergabung untuk mendukung perkembangan proyek yang dibuat oleh Chen. Namun, awalnya Profesor Bruce sempat menolak permintaan itu. Sampai akhirnya, Shiyan kembali menjelaskan secara detail pada Profesor Bruce. Dan penjelasan itu berhasil membuat Profesor Bruce mau bergabung bersama mereka. Di sisi lain, Shuyi dan Ruo sedang berjalan-jalan. Mereka juga terus saja menceritakan Shiyan. Sementara itu, tiba-tiba saja Shiyan menerima pesan dari Shuyi. Pesan tersebut berisikan permintaan Shuyi yang ingin dijemput oleh Shiyan. Karena Shuyi sedang merindukan Shiyan. Dan tak berselang lama, Shiyan benar-benar menjemput Shiyi. Sebab Shiyan melihat keberadaan Shuyi dan Ruo. Hal tersebut benar-benar membuat kedua gadis itu sangat terkejut. Sampai ketika berada di dalam mobil, Shuyi tidak tahu harus berbicara apa. Bahkan, parahnya lagi, Shuyi malah menanyakan kabar Cheng pada Shiyan. Hal itu pun langsung membuat Shiyan menjadi sangat cemburu. Namun, Shuyi tidak menyadari situasi tersebut. Dan akhirnya, Shuyi dan Ruo turun di suatu tempat. Lalu, karena Shuyi sudah menyadari jika Shiyan sedang cemburu, ia langsung berusaha merayu Shiyan. Tetapi, tak sengaja, Shuyi malah mengirim pesan dengan kalimat yang sangat tidak jelas. Pesan itu pun membuat Shiyan begitu penasaran untuk mencari maknanya. Sampai, Shiyan mencari di internet dan bertanya pada Kin Yu lewat sebuah pesan. Di malam hari, Shiyan masih terlihat tidak tenang. Hanya karena pesan yang dikirimkan oleh Shuyi. Sampai akhirnya, Shiyan pun menghubungi Ji. Tetapi, ia masih tidak mendapatkan titik terang. Dan tanpa sadar, Shiyan juga terus saja memandangi anting milik Shuyi. Di sisi lain, hal yang sama pun terjadi pada Shuyi. Ia tidak berhenti melihat layar ponselnya. Dan menunggu balasan dari Shiyan. Keesokan harinya, Shuyi bertemu dengan Yu Yu di sebuah restoran. Pertemuan itu memperlihatkan mereka berdua sudah begitu akrab. Bahkan, Shuyi menyadari bahwa ada beberapa kesamaan di antara mereka. Yu Yu pun juga mengundang Shuyi untuk menghadiri konferensi pers perusahaan Guang Kapital. Agar Shuyi bisa mendapatkan jawaban dari beberapa hal yang ingin Shuyi ketahui. Kemudian, Shuyi pun kembali ke perusahaan. Di sana, ia terus memandangi surat undangan yang diberikan Yu Yu. Lalu, Shuyi juga meminta agar Kin Yu membantu dirinya menghancurkan kertas yang sudah tidak terpakai. Dan ketika Kin Yu mengerjakan tugas itu, Bai juga ada di sana. Ia pun ingin menghancurkan kertas sesuai permintaan Yu Ling. Karena Kin Yu berbaik hati, Kin Yu bersedia membantu pekerjaan Bai. Tetapi, tak disangka Shuyi malah kehilangan surat undangannya. Dan Shuyi pun menemukan potongan surat undangan di sampah penghancur kertas. Awalnya, semua orang menuduh Kin Yu yang melakukan hal itu. Padahal Shuyi sudah mengetahui jika Yu Ling lah yang menjadi dalang dari hal tersebut. Di sisi lain, Xi Yan masih terus memandangi pesan Shuyi. Xi Yan juga memposting sebuah audio wawancaranya. Tetapi, Xi Yan sangat menyayangkan karena ia tidak berteman dengan Shuyi di sosial media. Di hari berikutnya, Shuyi menemukan surat undangan baru di meja kerjanya. Ternyata undangan tersebut berasal dari Kin Yu. Kin Yu pun terus saja menutupi identitasnya sesuai dengan permintaan Xi Yan. Hal itu membuat Shuyi sangat berterima kasih pada Kin Yu. Bahkan, Kin Yu juga kembali memberikan hadiah untuk Shuyi. Dengan harapan agar pekerjaannya bisa dikurangi. Namun, hadiah itu malah ditolak oleh Shuyi. Setelah itu, Shuyi menghadiri acara konferensi pers perusahaan Guan. Ruo juga ada di sana bersama Shuyi. Setelah acara selesai, Shuyi pun bertemu dengan Yu Yu. Mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan, Shuyi juga berkenalan dengan Ji. Tetapi, Shuyi tidak ada di sana bersama mereka. Dan Shuyi malah terlihat begitu terkejut ketika melihat Shuyi yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. Di malam hari, Shuyi kembali ke perusahaan. Kali ini, ia dan juga Kin Yu sedang bekerja lembur. Di tengah-tengah pekerjaan, Shuyi kembali melihat isi cat dirinya dan Xi Yan. Karena tidak kunjung menerima balasan, akhirnya Shuyi pun mengirim pesan gombalan pada Xi Yan. Sampai membuat Xi Yan tersenyum ketika membaca pesan tersebut. Namun, Shuyi terlihat kesal karena Xi Yan sama sekali tidak membalas pesan yang Shuyi kirimkan. Kemudian, sesampainya di rumah, Shuyi menerima balasan pesan dari Xi Yan. Tetapi, entah mengapa, Shuyi malah terkejut ketika membaca pesan tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi, Shuyi tidak habis pikir dengan tindakan Xi Yan. Karena saat itu, surat undangan konferensi pers perusahaan Xi Yan malah ditujukan untuk Yu Ling. Sampai akhirnya, Shuyi pun bertemu dengan Bu Yi. Kali ini, Shuyi serta Kinyu akan tetap menghadiri acara tersebut. Tetapi, ketika Shuyi memberikan kabar itu pada Kinyu, Kinyu malah sangat terkejut. Dan ia sedikit keberatan untuk pergi bersama Shuyi. Namun, mau tidak mau, Kinyu harus ikut menghadiri acara itu. Dan Shuyi juga masih berusaha mendapatkan surat undangan melalui Yu Yu. Sementara itu, Xi Yan yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat kesal. Karena Xi Yan, Yu Yu, dan Ji sedang berkumpul bersama. Di malam hari, Shuyi mendapat kabar buruk. Jika kali ini, Yu Yu tidak bisa membantu Shuyi. Hal itu membuat Shuyi langsung mengadu pada Ruo. Dan akhirnya, Shuyi pun berencana untuk menyerinak masuk ke acara tersebut. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu acara konferensi pers perusahaan Mingyu berlangsung. Kali ini, Shuyi hadir bersama Ruo dan Kinyu. Namun, undangan Ruo hanya bisa membawa masuk salah satu antara Shuyi dan Kinyu. Melihat kedatangan Shiyan membuat Shuyi langsung percaya jika Shiyan sengaja ingin menghampiri dirinya. Sedangkan Kinyu, ia malah ketakutan dan kabur ketika Shiyan semakin mendekati mereka. Akhirnya, dengan penuh keberanian, Shuyi pun terus saja mengikuti Shiyan. Walaupun Shiyan tidak terlalu banyak bicara dengan dirinya. Tetapi, Shiyan sudah menyiapkan tempat duduk VIP untuk Shuyi. Bahkan, Shuyi juga bisa duduk berdampingan dengan Ruo dan Kinyu. Yu Ling yang melihat hal itu langsung menjadi sangat kesal. Tak berselang lama, acara pun sudah akan dimulai. Saat itu, Shuyi benar-benar terpesona melihat ketampanan Shiyan. Bahkan, Shuyi terus saja menggombali Shiyan lewat beberapa pesan. Saat itu, acara berlangsung dengan sangat baik. Bahkan, ada beberapa orang yang memuji Shiyan. Namun, tiba-tiba saja, Kinyu merasa begitu tidak nyaman karena Shiyan terus memandang dirinya. Shuyi yang mengetahui hal itu malah menenangkan Kinyu dengan mengatakan bahwa Shiyan sedang memandang dirinya bukan Kinyu. Setelah beberapa waktu, Kinyu pun pergi dari ruangan itu. Hal tersebut membuat Shiyan menghentikan sesi pertama acaranya. Lalu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Shuyi. Keakrawan mereka pun dilihat oleh Shiyan. Hal itu langsung membuat Shiyan tidak bisa menahan kekesalannya. Dan ia memanggil Shuyi untuk menemui dirinya. Pertemuan itu pun membuat Shuyi kesal. Karena ternyata, Shiyan hanya ingin menanyakan tentang Kinyu pada Shuyi. Sebab Kinyu pergi ketika acara belum selesai. Akhirnya, Shuyi pun menghubungi Kinyu. Tetapi, Shuyi berpura-pura seolah Kinyu sedang tidak enak badan dan mengharuskan Kinyu untuk segera istirahat di rumah. Padahal Kinyu tidak memberikan jawaban seperti itu pada Shuyi. Keadaan Kinyu itu pun malah semakin membuat Shiyan menanyakan Kinyu. Seolah Shiyan sangat memperdulikan Kinyu. Alhasil, Shuyi harus dengan penuh kesabaran menahan kekesalannya dan terus mencoba menggoda Shiyan. Kemudian, acara sesi kedua pun dimulai. Dan ketika Yu Yu sedang berbicara, lagi-lagi Shuyi memergoki Shiyan yang asik memandang Kinyu. Situasi itu pun langsung membuat kekesalan Shuyi semakin bertambah. Lalu, setelah acara selesai, Shuyi bertemu dengan Yu Yu. Sementara itu, Kinyu dihampiri oleh Shiyan karena Shiyan ingin menegur kesalahan yang sudah Kinyu lakukan. Kemarahan Shiyan itu pun membuat Kinyu takut dan ia memohon pada Shiyan serta berjanji akan melakukan hal lebih baik lagi ke depannya. Tak disangka kebersamaan mereka tersebut malah dipergoki oleh Shuyi dan Yu Yu. Shuyi pun semakin tidak habis pikir dengan kebersamaan Shiyan dan Kinyu. Karena Shuyi berpikir bahwa Shiyan sedang menggoda Kinyu, padahal Kinyu adalah keponakan Shiyan. Akhirnya, Shuyi memilih pergi dari sana. Setelah itu, sembari beranjak pergi, Shuyi terus saja mengomel di sepanjang jalan. Ia benar-benar tidak menyangka jika bisa tersaingi oleh Kinyu. Lalu, tiba-tiba saja Shiyan malah sudah berada di belakang Shuyi, seperti sedang sengaja mengikuti Shuyi. Tak hanya itu, Shiyan juga mengajak Shuyi untuk pulang bersamanya. Walaupun awalnya Shuyi menolak, tetapi Shiyan langsung menarik tangan Shuyi. Selama di perjalanan, Shuyi masih tetap kesal dengan Shiyan. Bahkan Shuyi juga tidak berhenti mengomel di dalam hatinya. Namun, Shuyi masih saja mendekati Shiyan. Dan tak berselang lama, Shuyi pun tertidur. Melihat Shuyi yang akan terjatuh, membuat Shiyan langsung menopang wajah Shuyi dengan tangannya. Situasi itu pun terus bertahan hingga Shuyi sampai di rumah. Bahkan tanpa disadari, Shiyan juga mengelus pipi Shuyi sembari terus memandangnya. Hal tersebut akhirnya membuat Shuyi terbangun dan mereka saling menatap satu sama lain. Tetapi ia malah terkejut karena terus-menerus tertidur ketika berada di mobil Shiyan. Kemudian sebelum masuk ke rumah, Shuyi merasa sangat bahagia. Sebab Shiyan bersedia mengantarkan Shuyi pulang. Padahal arah rumah mereka berbeda. Tetapi sesampainya di rumah, Shuyi malah kembali kesal karena mengingat bahwa Shiyan juga mendekati Ginyu. Di sisi lain, Shiyan masih terus saja bekerja. Namun ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, Shiyan menghubungi Ji untuk mengajaknya minum bersama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shuyi pada ruo. Tetapi mereka berdua malah berbarengan menolak ajakan Shiyan dan Shuyi. Keesokan harinya, Shuyi dan semua rekan kerjanya sedang rapat bersama. Shuyi juga mendapatkan pujian atas kerja keras yang sudah ia lakukan. Lalu teman-teman Shuyi meminta agar Shuyi mentraktir mereka. Namun Shuyi malah tidak memperdulikan ucapan mereka. Hal itu sempat membuat mereka semua kesal. Tetapi ternyata Shuyi sedang memakai headphone. Maka dari itu ia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Situasi itu pun langsung membuat Kinyu tersadar. Jika selama ini ia sudah salah paham pada Shuyi. Karena sebenarnya Shuyi bukan tidak memperdulikan dirinya. Hanya saja Shuyi selalu memakai headphone ketika sedang bekerja. Rasa bersalah itu pun masih Kinyu rasakan sampai ia berada di rumah. Shiyan juga merasa heran melihat tingkah Kinyu. Sampai akhirnya Kinyu mengakui kesalahpahamannya tersebut pada Shiyan. Tetapi Kinyu malah meminta agar Shiyan yang meminta maaf pada Shuyi. Sebab Kinyu merasa tindakan kasar Shiyan pada Shuyi selama ini. Karena Shiyan ingin balas dendam atas sikap Shuyi terhadap Kinyu. Permintaan itu pun langsung ditolak oleh Shiyan. Di sisi lain Shuyi sedang curhat pada Ruo. Ia terlihat sangat galau. Karena saat itu Shuyi merasa bahwa Shiyan dan Kinyu sangatlah akrab. Mengetahui hal itu malah membuat Ruo mewajarkan keakraban mereka. Sebab Kinyu juga berasal dari keluarga kaya raya. Kemudian Shuyi menonton sebuah wawancara artis terkenal. Ternyata artis itu adalah artis idola Shuyi yang akan mengadakan sebuah konser. Hal tersebut langsung membuat Shuyi mendapatkan ide untuk mengajak Shiyan pergi ke konser itu bersama dirinya. Tak disangka ternyata usaha Shuyi kali ini berhasil dan membuatnya begitu bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah waktu malam konser tersebut. Dan Shuyi sudah menunggu kedatangan Shiyan. Ketika Shiyan menghampiri dirinya Shuyi langsung terlihat sangat terpukau dengan ketampanan Shiyan. Namun ternyata semua itu hanyalah sekedar mimpi indah Shuyi. Di pagi hari Shuyi sudah langsung mengirimkan pesan pada Shiyan. Bahkan Shuyi juga sangat bersemangat bersiap-siap untuk bertemu dengan Shiyan. Hal yang sama pun dilakukan Shiyan. Tetapi Shiyan bersiap-siap dengan begitu santai. Di malam hari Shuyi lebih dulu sampai di tempat konser. Bahkan Shuyi juga sudah membeli bandu agar bisa dipakai untuknya dan Shiyan. Namun tak disangka Shuyi malah dihampiri oleh Kin Yu. Dan Kin Yu mengatakan bahwa Shuyi yang mengajak dirinya untuk melihat konser tersebut. Padahal sebenarnya Shuyi mengajak Shiyan bukan Kin Yu. Akhirnya mau tidak mau Shuyi pun menonton konser tersebut dengan Kin Yu. Padahal Shiyan juga ada di konser itu. Hanya saja Shiyan tidak berdampingan dengan siapapun. Awal dimulainya konser Shuyi tidak bahagia sama sekali. Namun Shuyi dan Kin Yu saling mengobrol. Shuyi memberitahu Kin Yu jika ia pernah diselingkuhi. Lalu konser pun semakin seru dan mereka langsung menikmati keseruan itu. Bahkan tak disangka ternyata Yu Yu, Ruo, dan Ji juga ada di sana melihat konser tersebut. Setelah konser selesai, Kin Yu pun berpamitan pulang. Sementara itu Shuyi bertemu dengan Yu Yu. Di sana Shuyi masih saja membicarakan perihal pekerjaan pada Yu Yu. Beruntung Yu Yu langsung membuat jadwal untuk wawancara mereka. Lalu ketika Shuyi akan pulang, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depannya. Ternyata mobil tersebut adalah milik Shiyan. Melihat Shiyan ada di sana membuat Shuyi ingin mencari kesempatan dalam kesempitan. Dengan beralasan bahwa kakinya keseleo. Tetapi sebelum Shiyan menolong Shuyi, Shuyi malah sudah berjalan normal kembali. Akhirnya Shiyan langsung pergi meninggalkan Shuyi. Tetapi ternyata kaki Shuyi benar-benar sakit. Melihat hal itu membuat Shiyan memutuskan untuk kembali menghampiri Shuyi. Namun Shiyan tidak mau membantu Shuyi untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Shiyan pun membawa Shuyi pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, usaha Shuyi pun berhasil. Ia membuat Shiyan menggendong dirinya masuk ke dalam gedung rumah sakit. Shuyi juga tidak berhenti memandang ketampanan Shiyan. Namun aksi Shuyi tidak berhenti sampai di sana. Ia tetap berpura-pura kesakitan di depan Shiyan. Sampai ketika Shiyan keluar ruangan, ia malah menjelekkan Shiyan pada dokter yang memeriksa dirinya. Hal itu pun didengar oleh Shiyan. Dan membuat Shuyi terpaksa menaiki kursi roda untuk kembali ke mobil. Kemudian lagi-lagi Shuyi masih terus saja ingin berbohong pada Shiyan. Tetapi usaha Shuyi gagal karena kemunculan seekor hewan yang membuat Shuyi terkejut. Dan Shuyi langsung bisa berlari menghampiri Shiyan. Akhirnya Shuyi masuk ke dalam mobil. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Ji menghubungi Shiyan karena ingin menanyakan seseorang pada Shiyan. Ji juga mengatakan tentang mantan kekasih Shiyan yang sangat unggul di profesinya sebagai artis. Mendengar hal itu membuat Shiyan malah memuji Shuyi yang kehebatannya melebihi seorang artis. Pujian itu pun membuat Shuyi tidak tahu harus memberikan respon seperti apa. Sesampainya di rumah, Shuyi merasa senang dengan pujian Shiyan. Namun Shuyi terlihat sedikit cemburu karena mantan pacar Shiyan. Tetapi Shuyi terus melanjutkan aksinya untuk mengambil hati Shiyan. Di sisi lain, Shiyan sedang makan bersama dengan kakak dan keponakannya. Di saat yang bersamaan, ada sebuah pesan masuk dari Shuyi. Pesan itu membuat Shiyan langsung keluar dari ruangan tersebut agar ia bisa leluasa membalas pesan Shuyi. Bahkan tak disangka tiba-tiba saja sikap Shiyan berubah. Karena kali ini Shiyan dengan mudah menyetujui ajakan Shuyi untuk makan malam bersamanya. Kebahagiaan itu pun langsung membuat Shuyi meminta agar Shiyan memilih baju untuk Shuyi. Tetapi Shiyan malah merekomendasi baju berwarna merah. Akhirnya di keesokan hari, Shuyi langsung mencari baju berwarna merah. Tetapi tak disangka Shuyi malah melihat keberadaan Xing dan Qin di butik yang sama dengan dirinya. Tak hanya itu, Qin juga mencoba baju yang sama seperti Shuyi. Hal tersebut membuat mereka terlihat seperti seorang saingan. Namun Shuyi tetap menyempatkan untuk meminta saran dari Shiyan tentang baju yang sedang ia kenakan. Melihat kecantikan Shuyi membuat Shiyan langsung menyukai baju tersebut. Walaupun dengan jawaban yang begitu cuek. Kemudian setelah selesai mencoba semua baju, seorang karyawan merekomendasikan agar Shuyi membeli semua baju yang sudah ia coba. Awalnya Shuyi keberatan. Namun tiba-tiba saja Qin Yu ada di sana dan membayar semua baju tersebut. Bahkan Qin Yu dengan sengaja membuat Qin selingkuhan Xing merasa kesal. Setelah itu Shuyi pun pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja Shuyi sudah melihat mobil Shiyan yang berada di depan gedung rumahnya. Hal tersebut membuat Shuyi mengendap-endap masuk ke rumah untuk berganti pakaian. Tetapi Shiyan malah lebih dulu menghentikan Shuyi dan ia langsung mengajak Shuyi pergi. Shiyan juga memuji kecantikan Shuyi memakai baju tersebut. Kemudian mereka pun sampai di sebuah tempat. Awalnya Shuyi merasa bahagia karena Shiyan sangat pintar memilih tempat berkencan. Namun ternyata Shiyan sedang membawa Yu Yi ke sebuah perjamuan makan. Di sana terdapat banyak tetua kenalan Shiyan. Akhirnya mau tidak mau Shuyi harus masuk menemani Shiyan. Shuyi juga sempat mengomel karena sebenarnya ia hanya ingin berkencan berdua dengan Shiyan. Mendengar hal itu langsung membuat Shiyan mendekati Shuyi sembari mengatakan bahwa setelah perjamuan itu selesai mereka akan bisa berkencan sesuai yang Shuyi inginkan. Lalu kedatangan Shiyan dan Shuyi membuat semua orang membicarakan mereka karena Shiyan sudah lama tidak membawa seorang wanita. Setelah itu mereka pun makan bersama dengan semua tetua. Namun Shuyi terlihat begitu bosan dengan suasana di sana. Tak berselang lama tiba-tiba saja Sing kembali menghubungi Shuyi. Namun entah mengapa Shuyi malah tertawa. Alhasil pandangan Shiyan langsung tertuju pada Shuyi dan membuat Shuyi dengan asal membalas pesan tersebut. Tetapi pesan itu malah dijadikan sebagai bahan Shiyan untuk menjahili Shuyi. Kejahilan tersebut langsung membuat Shuyi mencubit Shiyan. Tak hanya itu mereka juga saling menggenggam tangan satu sama lain dengan begitu keras. Lalu ketika acara makan bersama selesai, Shiyan meminta Shuyi untuk menunggunya sebentar. Dan tak disangka Shuyi malah mendengar beberapa orang di sana sedang membicarakan hal yang tidak baik tentang Shiyan. Hal tersebut membuat Shuyi merasa begitu kesal dan ingin pergi dari sana. Namun tiba-tiba saja Shiyan sudah kembali dan berada tepat di hadapan Shuyi. Karena sudah kelelahan akhirnya Shuyi pun mengajak Shiyan untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan Shuyi kembali kesal karena mengingat orang-orang yang menjelek-jelekkan Shiyan. Sampai membuat Shuyi berada dalam ingatan itu untuk membantah semua omongan mereka. Tak berselang lama mereka pun tiba di rumah Shuyi. Tetapi tiba-tiba saja Shiyan menghentikan langkah kaki Shuyi. Karena Shiyan menyadari bahwa Shuyi sedang tidak bahagia. Sampai akhirnya Shuyi mengatakan jika ia mendengar sesuatu tentang Shiyan. Namun Shuyi tidak mempercayai hal itu. Sebab ia hanya akan percaya pada apa yang Shiyan katakan. Akhirnya Shuyi pun tidak jadi masuk ke rumah dan memilih untuk kembali ke mobil. Di sana Shiyan tidak menyangka jika Shuyi memandang Shiyan dengan begitu baik. Suasana itu membuat Shiyan ingin mencium Shuyi. Namun ciuman itu digagalkan dengan kehadiran Satpam yang menegur posisi mobil mereka. Alhasil Shuyi menjadi sangat malu dan langsung kabur masuk ke rumah. Keesokan harinya Shiyan sedang rapat bersama rekan kerjanya. Yu Yu dan Ji juga ada di sana bersama mereka. Kali ini mereka sedang membicarakan tentang tindak lanjut evaluasi proyek yang akan mereka investasi. Karena ada beberapa hal yang menganjal dari proyek tersebut. Setelah rapat selesai ketiga sahabat itu langsung berdiskusi kembali dengan pemikiran dan saran mereka masing-masing. Di sisi lain Shuyi sedang dihubungi oleh ibunya. Kali ini ibunya masih terus saja mengatur kencan buta untuk Shuyi. Karena ibu Shuyi khawatir dengan status Shuyi yang terus saja single. Namun tak disangka ternyata laki-laki yang sedang dimaksudkan oleh ibu Shuyi adalah Yu Yu. Hal itu membuat Shuyi langsung bersedia meneruti permintaan ibunya. Karena Shuyi dan Yu Yu sudah saling mengenal. Kemudian Shuyi pun rapat bersama rekan kerjanya. Setelah rapat selesai Shuyi menemui bu Yi di ruangannya. Di sana Shuyi terus menyampaikan pendapatnya tentang majalah digital. Tetapi saran Shuyi tidak semudah itu untuk diwujudkan. Oleh karena itu Shuyi harus berusaha dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian akhirnya Shuyi menemui Yu Yu untuk kencan buta yang sudah diatur oleh ibunya. Kedatangan Shuyi membuat Yu Yu sangat terkejut. Namun hubungan mereka hanya tetap sebagai teman dan rekan kerja. Di sisi lain Shian sedang memandangi chat dirinya bersama Shuyi. Bahkan akhirnya Shian mengirimkan pesan terlebih dahulu pada Shuyi. Ia menanyakan kedatangan Shuyi untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Pesan tersebut membuat Shuyi langsung tersenyum. Setelah pertemuan itu selesai Shuyi pun bergegas pulang. Namun Shuyi mengubah tujuannya karena ia ingin menemui Shian. Hal tersebut juga membuat Shian langsung bergegas pulang menyiapkan makan malam untuk Shuyi. Tak disangka Shian terlihat sangat menantikan kedatangan Shuyi. Akhirnya setelah hidangan makanan itu selesai, Shuyi pun tiba di sana. Kedatangan Shuyi membuat Shian langsung merapikan dirinya. Shuyi yang melihat banyaknya hidangan makanan menjadi sangat tidak tahan. Sampai ia membuang rasa malunya demi bisa menyantap semua makanan itu. Bahkan Shuyi juga memuji kenikmatan makanan tersebut. Tetapi Shuyi malah mengira jika makanan itu adalah makanan pesanan. Padahal Shianlah yang memasak makanan tersebut. Lalu tiba-tiba saja Shuyi mendapatkan sebuah pesan dari Bu Yi. Pesan tersebut membuat Shuyi bergegas ingin pergi. Sikap Shuyi itu benar-benar membuat Shian sangat heran. Ternyata Bu Yi menugaskan perjalanan bisnis untuk Shuyi. Keesokan harinya Shuyi pun sudah sampai di sebuah daerah bernama Wucheng. Sesampainya di sana Shuyi langsung menghubungi Ruo. Dan lagi-lagi Ruo meminta Shuyi melakukan sesuatu agar bisa menarik perhatian Shian. Saat itu Shuyi sedang melakukan pekerjaannya di Wucheng. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shian. Dan mereka terus sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun tak disangka ternyata Shian selalu mengecek postingan Shuyi. Di sisi lain Shuyi terus saja mengomel. Karena Shian tidak kunjung mengirimkan pesan untuk dirinya. Tak berselang lama tiba-tiba Ruo juga ada di sana sebab urusan pekerjaan. Keesokan harinya Shuyi baru saja terbangun. Dan ia melihat keindahan salju yang sedang turun. Postingan Shuyi tentang salju itu pun langsung disimpan oleh Shian. Kali ini Shian sedang berada di rumah Pak Guan. Ternyata Pak Guan sangat menyukai Shuyi. Karena ia adalah jurnalis yang begitu pintar. Walaupun usianya masih tergolong muda. Pada scene yang berbeda Shuyi dan Ruo sedang menikmati keindahan salju yang ada di sana. Bahkan Ruo juga meminta Shuyi untuk berfoto. Dan Ruo langsung memposting foto Shuyi. Dengan tujuan agar postingan itu bisa membuat Shian menghubungi Shuyi. Benar saja postingan itu sudah dilihat oleh Shian. Bahkan Shian juga berharap agar Shuyi tidak kedinginan. Tak hanya itu Shian pun benar-benar menghubungi Shuyi. Kali ini Shian membuat Shuyi begitu gembira. Karena Shian memberikan kabar bahwa Pak Guan bersedia untuk melakukan wawancara dengan Shuyi. Tetapi Shuyi baru menyadari jika ia tidak pernah mengajukan wawancara dengan Pak Guan. Namun hal itu tidak mempengaruhi kebahagiaannya. Shuyi tetap memesan tiket dan langsung menyiapkan draft wawancaranya. Keesokan harinya Shuyi sudah dalam perjalanan menuju rumah Pak Guan. Shuyi juga sempat berpikir jika Shian merindukan dirinya. Namun pikiran itu langsung dihancurkan dengan realita yang pernah terjadi antara dirinya dan Shian. Sementara itu Shian sudah lebih dulu sampai di sana menunggu kedatangan Shuyi. Tetapi tiba-tiba saja mobil yang ditumpangi Shuyi ditabrak oleh mobil lain. Hal itu membuat Shuyi terlambat sampai ke rumah Pak Guan. Shian yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat sangat khawatir. Bahkan Shian juga sampai menjemput Shuyi. Dan tanpa sadar Shian benar-benar memperlihatkan jika ia begitu khawatir dengan Shuyi. Lalu mereka pun kembali bersama-sama menuju rumah Pak Guan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka pun tiba di rumah Pak Guan. Kedatangan Shuyi disambut dengan baik oleh Pak Guan. Hubungan mereka pun terlihat begitu akrab. Dan Shuyi langsung mulai mewawancarai Pak Guan. Wawancara tersebut berjalan dengan sangat baik. Sampai membuat Shian terlihat kagum pada Shuyi. Kemudian mereka pun makan siang bersama. Saat itu Pak Guan terus menceritakan masa kecil Shian pada Shuyi. Bahkan Pak Guan juga memberitahukan bagaimana kepribadian Shian. Sampai Pak Guan berharap jika Shuyi bisa mengubah Shian agar tidak terus menerus menutupi dirinya. Lalu tak disangka dengan penuh keberanian Shuyi memuji kehebatan Shian di hadapan Pak Guan. Bahkan Shuyi juga dengan sengaja mengatakan jika Shian menyukai seorang jurnalis wanita cantik. Karena ketika acara konferensi pers, Shian terus saja memandang Kin Yu. Namun Shian tidak mengakui hal tersebut. Dan Shian beralasan jika ia melakukan itu hanya ingin menggoda Shuyi. Pengakuan itu pun membuat Shuyi menjadi salah tingkah. Setelah itu mereka pun bersiap pulang. Namun Shuyi malah mengajak Shian untuk berjalan-jalan. Ajakan itu membuat Shian mengatakan bahwa Shuyi sudah mulai banyak menuntut. Tetapi bukannya merasa bersalah. Shuyi malah menggoda Shian dengan sebuah puisi. Dan benar saja Shian terlihat bahagia karena puisi buatan Shuyi. Namun lagi-lagi Shuyi malah membicarakan pekerjaan pada Shian. Sebab hal itu terus-terusan dibicarakan oleh Shuyi. Akhirnya Shian pun setuju untuk melakukan liputan khusus perusahaan Shian. Tetapi Shian memiliki beberapa syarat yang harus Shuyi setujui. Walaupun sebenarnya syarat itu sangatlah berat. Namun Shuyi tetap menyetujuinya. Dan Shuyi pun langsung diantar pulang oleh supir pribadi Shian. Kepergian Shuyi membuat Shian berkata bahwa ia akan menunggu Shuyi mengenali dirinya. Barulah Shian akan membuat keputusan. Keesokan harinya Shian kembali rapat bersama semua rekan kerjanya. Dan lagi-lagi mereka masih mempertimbangkan tentang proyek yang akan diinvestasi. Karena keberlangsungan proyek itu akan sangat mempengaruhi masa depan perusahaan. Lalu setelah rapat selesai, Shian pun kembali berkumpul dengan Yuyu dan Ji. Di sana kedua sahabat Shian itu sangat kagum atas tindakan serta evaluasi yang diambil oleh Shian. Saat itu Shuyi sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun Yuling terus saja mengejek Shuyi yang gagal dalam percintaan. Tetapi Yuling langsung terkena imbasnya. Karena kali ini Shuyi lebih unggul dari dirinya. Sebab Shuyi berhasil mewawancarai Pak Guan, orang yang begitu hebat. Hal itu pun membuat Yuling sangat tidak terima. Sampai akhirnya Yuling dengan berani menuduh Shuyi jika ia hanya memanfaatkan kecantikannya demi bisa sukses dalam karir. Pemikiran buruk itu membuat teman-teman mereka begitu terkejut. Namun Shuyi tetap bisa mengatasi situasi itu dengan sangat berkelas. Sampai membuat Yuling tidak bisa berkata-kata. Kemudian Shuyi diminta menemui Bu Yi. Di sana Bu Yi sangat terpukau dengan kerja keras Shuyi. Bahkan keinginan Shuyi untuk membuat majalah digital pun sudah disetujui oleh perusahaan. Hal tersebut membuat Shuyi langsung berterima kasih pada Shian. Karena secara tidak langsung Shian sudah sangat membantu Shuyi. Sampai akhirnya Shuyi juga mengajak Shian untuk makan bersama sebagai ucapan terima kasih. Di sisi lain Kin Yu sedang makan bersama keluarganya. Shian juga ada di sana bersama mereka. Dan saat itu Kin Yu menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Shuyi. Kin Yu pun sangat mengagumi kehebatan Shuyi. Bahkan Kin Yu juga mengatakan bahwa banyak sekali pria yang mengejar Shuyi. Perkataan itu langsung membuat Shian terlihat sangat kesal. Lalu Shian pun membalas pesan Shuyi. Jika ia bersedia makan malam bersama Shuyi. Jawaban tersebut membuat Shuyi begitu bahagia. Beberapa hari kemudian Shuyi sedang bersiap-siap untuk bertemu Shian. Namun tiba-tiba saja Shuyi kedatangan ibunya. Ternyata ibu Shuyi sudah membuat janji dengan Yu Yu. Agar mereka bisa makan bersama. Saat itu ibu Shuyi benar-benar terlihat sangat ingin menjodohkan Shuyi dan Yu Yu. Padahal mereka tidak saling menyukai. Bahkan Shuyi juga tidak nyaman dengan situasi itu. Sebab Shuyi sudah membuat janji bersama Shian. Akhirnya karena Shuyi tidak bisa berbuat apa-apa. Shuyi pun dengan berat hati membatalkan janjinya bersama Shian. Lalu mereka pun berjalan-jalan di sebuah mal. Tetapi tak disangka ibu Shuyi malah mempunyai niatan lain. Karena kali ini ibu Shuyi sudah membelikan tiket bioskop untuk Shuyi dan Yu Yu. Akhirnya mau tidak mau mereka pun terpaksa meneruti permintaan ibu Shuyi. Shuyi juga sempat memposting film yang akan ia tonton. Sesampainya di ruang bioskop Shuyi mendapatkan pesan dari Shian. Ternyata Shian melihat postingan Shuyi. Hal itu membuat mereka berdua saling mengirim pesan. Shuyi juga tidak lupa untuk terus menggoda Shian. Dan setelah film itu selesai, tiba-tiba saja Shuyi melihat keberadaan Kinyu. Hal tersebut membuat Shuyi langsung kabur agar Kinyu tidak melihat dirinya. Tak berselang lama akhirnya Shuyi pun sampai di rumah. Namun tak disangka Shuyi malah mendapati Shian yang berdiri di depan gedung rumahnya. Bahkan Shian juga sangat kepo dengan apa yang sudah Shuyi lakukan di malam itu. Bahkan Shuyi pun sampai membayangkan mereka berdua sedang berciuman. Tetapi realita yang terjadi, Shian hanya menunjukkan perhatiannya pada Shuyi. Shuyi juga sangat bahagia karena Shian dengan sengaja ingin menemuinya. Tetapi kebahagiaan itu pun sirna ketika Shian mengurusi pekerjaannya. Alhasil karena terus saja mengomel, Shian langsung mendekati Shuyi. Shian pun memperjelas tentang siapa rekan Shuyi menonton bioskop. Namun Shuyi terus saja kabur karena ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Keesokan harinya Shuyi kembali bekerja. Semua orang sangat kagum atas keberhasilan Shuyi mewawancarai Pak Guan. Hal itu pun membuat banyak orang-orang kalangan atas yang ingin diwawancarai oleh Shuyi. Bahkan Shian juga meminta Shuyi melakukan sebuah wawancara untuk salah satu temannya. Tetapi Shuyi tidak bisa membantu Shian karena banyaknya kesibukan Shuyi. Alhasil Shuyi memberikan tugas itu pada temannya yang bernama Nan. Di sisi lain Shian kembali melakukan rapat bersama rekan kerjanya. Dan pembicaraan mereka pun masih sama. Yaitu tentang proyek Zanlan yang akan mereka investasi. Pada scene yang berbeda, Shuyi sedang sangat sibuk menyelidiki proyek Zanlan. Karena beberapa waktu yang lalu proyek tersebut terlihat memiliki kekurangan. Padahal perusahaan Shian akan berinvestasi di proyek itu. Sementara itu, Kin Yu sedang lembur bekerja. Hal tersebut membuat dirinya langsung mengeluh pada Shian. Keluhan itu membuat Shian mengetahui jika ternyata Shuyi sedang tidak berada di perusahaan. Akhirnya Shian pun langsung bertanya-tanya kemana sebenarnya Shuyi pergi. Saat itu Shuyi sedang dalam perjalanan pulang. Shuyi juga sempat memposting sebuah keluahan jika ia sedang begitu kelelahan. Tak disangka ternyata Shian langsung melihat postingan tersebut yang membuat Shian terus menghubungi Shuyi. Keesokan harinya, Shuyi pun kembali bekerja. Namun, ia melihat Kin Yu yang sedang kesusahan. Hal tersebut membuat Shuyi langsung mengajari dan membantu Kin Yu. Setelah beberapa waktu, akhirnya Kin Yu berhasil memahami semua yang Shuyi ajarkan padanya. Dan tak disangka tiba-tiba saja Shian menghubungi Kin Yu. Padahal sebenarnya hal itu hanya untuk membuat dirinya mengetahui kabar tentang Shuyi. Kin Yu juga terlihat sangat bahagia dan kagum atas kehebatan Shuyi. Lalu ketika Kin Yu pulang, Shuyi baru menyadari jika seharian ini Shian tidak menghubunginya. Alhasil Shuyi langsung mengkode Shian melalui sebuah postingan. Dan benar saja usaha Shuyi berhasil membuat Shian menjemput dirinya. Sembari menunggu Shian, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menemui Shuyi. Dan tak disangka hal itu membuat Shian begitu cemburu. Sampai ia langsung datang merangkul Shuyi. Situasi tersebut membuat Shuyi terlihat begitu terkejut. Dan sebelum menaiki mobil, tiba-tiba saja Shian menatap Shuyi sembari menyentuh wajah dan rambutnya. Hal itu membuat Shuyi semakin salah tingkah. Kemudian mereka pun makan malam bersama. Tetapi Shian hanya duduk menemani Shuyi. Tak disangka ternyata suasana di sana membuat Shuyi mengingat kenangan bersama Sing. Bahkan tiba-tiba saja Sing juga ada di restoran itu. Hal tersebut membuat Shuyi langsung bersembunyi. Dan akhirnya Shian pun mengetahui siapa mantan pacar Shuyi dari pembicaraan teman-teman Sing yang ada di sana. Setelah Shuyi kembali, Shian langsung mengatakan bahwa selera Shuyi begitu buruk. Mendengar perkataan itu membuat Shuyi sedikit khawatir. Tetapi Shuyi tetap terus saja menggoda Shian. Akhirnya mereka pun pulang karena Shuyi sudah tidak selera makan. Selama di perjalanan, Shuyi terus saja mengomel di dalam hati. Sebab ia penasaran mengapa suasana hati Shian tiba-tiba berubah. Dan lagi-lagi Shuyi pun tertidur sampai mereka di rumah. Melihat Shuyi yang masih tertidur, Shian pun langsung membangunkan Shuyi dengan mencubit pipinya. Di rumah Shuyi terlihat sangat kelaparan. Akhirnya ia pun langsung memesan beberapa makanan. Tak berselang lama, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Shuyi. Ternyata Shian meletakkan makanan tepat di pintu Shuyi. Mengetahui hal itu membuat Shuyi menyadari jika sebenarnya Shian sangatlah romantis. Shuyi juga langsung menyantap makanan itu. Dan Shuyi tidak lupa mengirimkan foto pada Shian untuk memperlihatkan jika Shuyi sangat menyukai makanan tersebut. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Namun sikap Yuling tiba-tiba saja berubah menjadi lebih baik pada Shuyi. Hal itu juga disadari oleh Nan. Bahkan perubahan sikap Yuling semakin terlihat ketika mereka sedang rapat bersama. Setelah itu, lagi-lagi Shuyi mengajak Shian untuk makan bersama. Namun Shian hanya membalas semua pesan Shuyi dengan balasan yang cukup singkat. Tetapi hal itu tetap membuat Shuyi memberikan sebuah gombalan pada Shian. Dan di malam hari, Shian dan Shuyi sudah bersama. Kali ini Shuyi menceritakan perkembangan yang baik pada Kinyu. Namun Shuyi malah cemburu ketika Shian ikut memuji Kinyu. Akhirnya hal itu membuat Shuyi balas dendam. Ia langsung memuji kehebatan Yuyu di hadapan Shian. Sampai membuat Shian benar-benar cemburu. Hal tersebut membuat Shian langsung mengubah arah tujuan mereka. Dan membuat Shuyi ketakutan karena cara mengemudi Shian. Ternyata Shian membawa Shuyi ke rumahnya. Di sana Shuyi diperlihatkan dengan begitu banyak piagam penghargaan milik Shian. Hal itu dilakukan Shian untuk membuktikan bahwa ia juga tidak kalah hebat dengan Yuyu. Lalu Shuyi sedikit mengungkit tentang perjalanan Shian mendirikan perusahaannya. Hal tersebut akhirnya membuat Shian menceritakan perjuangan yang ia lewati. Sampai Shian berhasil mendirikan perusahaan yang ia inginkan. Mengetahui hal tersebut membuat Shuyi sangat kagum pada Shian. Kekaguman itu pun dijadikan sebuah senjata oleh Shian. Karena Shian meminta hadiah dari Shuyi. Dan tak disangka Shuyi langsung memberikan hadiah kejumpan mesra untuk Shian. Namun ketika Shian ingin kembali mencium Shuyi. Ia malah mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu akhirnya membuat situasi menjadi begitu kaku. Dan Shuyi pun memilih untuk pergi dari sana. Di hari berikutnya Shian sedang ingin berangkat untuk perjalanan bisnis. Dan tak disangka Shian melihat Shuyi yang juga ada di sana. Bahkan perjalanan bisnis mereka berdua pun sama. Akhirnya Shian langsung menarik Shuyi untuk berangkat bersama dirinya. Setelah beberapa waktu mereka pun sampai di kota tujuan. Namun dalam perjalanan menuju hotel. Shuyi dan Shian sama-sama disibukkan dengan panggilan telepon dari teman mereka. Bahkan ketika Yuyu menghubungi Shian. Shian langsung mengatakan bahwa ia sedang bersama Shuyi. Kemudian sesampainya di hotel Shuyi sangat terkejut. Karena tiba-tiba saja Shuyi diminta untuk menginap di hotel yang sama dengan Shian. Saat itu akhirnya mau tidak mau Shuyi tetap menuruti ajakan Shian. Tetapi Shuyi terlihat sangat gugup. Sebab awalnya ia mengira bahwa Shian mengajak dirinya untuk menginap di satu kamar yang sama. Padahal kamar mereka hanya berhadapan. Akhirnya karena begitu malu, Shuyi pun langsung masuk ke dalam kamar. Di malam hari Shuyi sedang menonton berita tentang proyek Zanlan. Namun Shuyi malah merasa ada yang mengganjal dari informasi yang mereka sampaikan. Sebab mereka tidak merilis hasil investigasi tentang proyek baterai mobil Zanlan. Hal itu membuat Shuyi ingin menemui Shian. Namun langkah kakinya terhenti. Dan ia lebih memilih mengirim pesan pada Shian. Kali ini Shuyi ingin mengajak Shian untuk membicarakan proyek Zanlan sembari menikmati destinasi yang ada di kota tersebut. Keesokan harinya mereka pun sudah bersiap untuk pergi. Namun tak disangka pakaian mereka terlihat begitu senada. Selama di perjalanan Shuyi pun langsung membicarakan tentang pemilik Zanlan pada Shian. Sampai membuat Shian cukup kagum atas banyaknya hal yang Shuyi pelajari. Tetapi tiba-tiba saja Shuyi hampir terjatuh. Hal itu membuat Shian langsung mengganding tangan Shuyi. Dan tak disangka ada seorang pria yang ingin memotret mereka di kuil Siaguang. Karena pria tersebut mengira mereka adalah sepasang kekasih. Akhirnya lama-kelamaan mereka pun termakan oleh ajakan pria tersebut. Dan bersedia untuk berfoto bersama. Lalu mereka pun melanjutkan berjalan-jalan di kuil tersebut. Shuyi juga mencoba sebuah keberuntungan. Dan betapa terkejutnya, ramalan pria itu memanglah benar. Jika Shuyi sudah menemukan jodohnya. Walaupun hubungan mereka diawali dari sebuah kesalahan. Lalu ketika mereka akan pergi dari kuil itu, Shuyi malah hampir terjatuh kembali. Hal tersebut membuat Shuyi langsung mengganding tangan Shian. Di malam hari mereka pun makan bersama. Namun Shuyi menerima pesan dari Kinyu yang terus mengeluh dengan pekerjaannya. Kinyu juga tidak lupa mengeluh dengan Shian. Bahkan ia meminta begitu banyak oleh-oleh dari Shian. Mengetahui hal itu membuat Shuyi langsung mengomel. Karena ia masih berpikir bahwa keponakan Shian adalah kin selingkuhan mantan pacarnya. Omelan Shuyi tersebut membuat Shian mengingat kembali kenangan buruk bersama mantan pacarnya. Namun lagi-lagi Shuyi terus saja memuji dan mengagumi Shian. Hal itu membuat Shian terlihat bahagia. Bahkan Shian juga berhasil membuat Shuyi terdiam dengan sedikit ucapan manis dari mulutnya. Setelah selesai mereka pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba saja Shian sempat menghentikan Shuyi. Namun ketika Shian belum sempat mengatakan tujuannya, ia sudah mendapat telepon dari seseorang. Akhirnya Shuyi pun langsung masuk ke kamar. Di kamar Shuyi juga mendapatkan telepon dari Ruo. Kali ini Ruo benar-benar kepo dengan situasi yang terjadi pada Shuyi dan Shian. Sementara itu ternyata Shian dihubungi oleh Ji yang ingin membicarakan masalah pekerjaan padanya. Tak berselang lama Shian pun mendapat kiriman foto bersama Shuyi di kuil. Keesokan harinya Shuyi dan Shian sudah bersiap untuk bekerja. Mereka benar-benar terlihat sangat tampan dan juga cantik. Tak berselang lama mereka pun sudah sampai di perusahaan An Cheng. Dan mereka langsung bertemu dengan pemilik perusahaan tersebut yang bernama Jiang. Di sana dengan berani mereka langsung menjelaskan permasalahan yang ada di proyek baterai Zanlan. Namun Jiang terlihat tidak terima atas perkataan mereka. Bahkan Jiang juga dengan sombong ingin membatalkan kerjasama mereka. Tetapi Shuyi sangat berani membuat harga diri Shian tetap berada di posisi yang seharusnya. Kemudian Shian dan Shuyi makan bersama. Namun kali ini Shuyi terlihat sangat merasa bersalah atas tindakannya sendiri. Karena Shuyi takut jika perkataannya akan membuat Shian dan perusahaannya dalam masalah. Namun Shian membenarkan apa yang dilakukan Shuyi. Sebab Shian juga tidak menyukai sikap orang yang menghindari masalah. Bahkan Shian sangat memuji apa yang sudah Shuyi lakukan. Saat itu mereka masih berjalan-jalan menikmati suasana malam yang ada di sana. Dan tak disangka Shian sudah semakin memperlihatkan perhatiannya pada Shuyi. Hal itu benar-benar membuat Shuyi tidak bisa berkata-kata. Dan Shian juga langsung ingin mencium Shuyi. Namun lagi-lagi ciuman itu pun gagal. Karena Kinyu menghubungi Shian. Akhirnya mereka pun kembali ke hotel. Lalu tiba-tiba saja tepat di depan pintu kamar, Shian kembali mendekati Shuyi. Namun kali ini Shuyi sudah sangat gugup. Dan ia langsung memilih untuk masuk ke dalam kamar. Di kamar Shuyi sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi tak disangka Shian mengirimkan sebuah file untuk meringankan pekerjaan Shuyi. Hal itu membuat Shuyi sangat bahagia. Keesokan harinya Shuyi dikejutkan dengan keberadaan Shian yang sudah menunggu Shuyi tepat di depan pintu kamarnya. Kali ini mereka pun pergi bersama. Namun tak disangka Shuyi sudah mendapatkan kopi pagi dari Shian. Walaupun kopi tersebut diberikan oleh supir pribadi Shian. Lalu Shian pun mengantarkan Shuyi menemui Jiang orang yang akan ia wawancarai. Sesampainya di perusahaan, Shuyi langsung bertemu dengan Jiang dan mulai mewawancarai mereka. Tak disangka Shuyi benar-benar berani untuk melangkah memperjelas proyek Zanlan yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Tetapi sebelum Shuyi pergi, Jiang sempat meminta ketika Shuyi menulis artikel wawancara itu, Shuyi bisa memuji proyek Zanlan. Namun Shuyi tetap akan menjadi jurnalis yang berpegang toguh pada kejujuran. Setelah wawancara itu selesai, Shian pun langsung menjemput Shuyi. Namun tiba-tiba saja ibu Shuyi menghubunginya untuk menanyakan perkembangan hubungan Shuyi dan Yu Yu. Situasi itu membuat Shuyi terlihat sangat kesusahan karena Shian berada di sampingnya. Beberapa hari kemudian, Shian kembali berkumpul bersama Ji dan Yu Yu. Kali ini mereka kembali membicarakan proyek Zanlan sesuai dengan apa yang sudah Shian ketahui. Sementara itu, Shuyi juga sibuk dengan pekerjaannya. Kali ini, Shian pun sudah mulai terlihat tidak sedingin dan secuek sebelumnya karena ia mulai memposting hal-hal yang berkaitan dengan Shuyi. Shuyi yang menyadari hal itu langsung menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Shuyi sedang ingin menemui Pak Kiu di perusahaan Shian. Tak disangka ternyata, Kin adalah asisten Pak Kiu. Karena Pak Kiu sedang rapat, akhirnya Shuyi harus menunggu di ruang tamu. Namun, sampai beberapa waktu, Shuyi tidak kunjung bertemu dengan Pak Kiu. Sampai akhirnya, Shuyi pun bertemu dengan Cheng. Cheng yang menyadari bahwa Shuyi sudah sangat lama menunggu, langsung memberitahukan hal itu pada Shian. Hal itu membuat Pak Kiu langsung menemui Shuyi. Dan Kin juga melihat Pak Kiu yang secara pribadi menjemput Shuyi. Menyadari kesalahan Kin, membuat Pak Kiu pun terus memarahi Kin. Kemudian, tak disangka ketika Shuyi ingin menaiki lift, ia bertemu dengan Shian. Pertemuan itu membuat Shuyi terlihat sangat gugup. Bahkan Shian dengan berani mengganding tangan Shuyi. Hal tersebut pun dilihat jelas oleh karyawan Shian yang ada di sana. Tetapi Shuyi tetap mengomel. Karena Shian begitu saja melepaskan genggaman tangannya. Dan saat itu, Shuyi berada di ruangan Shian sampai larut malam. Bahkan Shuyi juga baru mengetahui jika Shian sengaja memberikan minuman khusus untuk Shuyi. Lalu ketika Shuyi membawakan minuman untuk Shian, ia malah tidak sengaja menabrak Shian. Situasi itu pun membuat mereka saling menatap satu sama lain. Namun ternyata kejadian tersebut hanyalah sebuah kehayalan semata. Dan sebenarnya Shuyi memberikan minuman Shian dengan sangat baik. Saat itu, Shian dan Shuyi masih lembur bekerja. Namun tiba-tiba saja perut Shuyi berbunyi. Akhirnya mereka pun pergi untuk makan bersama. Tetapi kali ini Shuyi mengajak Shian untuk memakan hotpot. Padahal sebelum ini, Shian tidak pernah memakan makanan seperti itu. Bahkan Shuyi sampai menyiapkan tempat duduk untuk Shian. Dan Shian terlihat sangat menjaga kebersihan. Tanpa menunggu lama, Shuyi langsung memesan menu yang ada di sana. Tak berselang lama, makanan pun sudah disajikan. Shuyi juga menyiapkan resep khusus agar lebih nikmat menikmati makanan tersebut. Tetapi Shian sempat meragukan kemampuan Shuyi dalam bidang itu. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba saja Kin Yu menghubungi Shian. Ternyata Kin Yu sedang terkena musibah. Sebab ada seorang laki-laki yang berpura-pura ditabrak oleh dirinya. Padahal Kin Yu tidak melakukan hal tersebut. Kabar itu pun membuat Shian langsung ingin membantu Kin Yu. Shuyi yang mengetahui hal itu terlihat sangat tidak rela jika Shian sampai pergi. Shuyi juga dengan sengaja memasangkan muka melas untuk merayu Shian. Semua itu Shuyi lakukan karena ia masih mengira jika keponakan Shian adalah Kin selingkuhan mantan pacarnya. Alhasil usaha Shuyi pun berhasil membuat Shian tetap berada di sana. Dan ia memutuskan untuk menugaskan Cheng membantu Kin Yu. Shian juga sempat mengatakan jika ia begitu mengakui kehebatan Shuyi dalam berakting. Perkataan itu langsung membuat Shuyi sampai tersedak. Kemudian Shian pun pulang ke rumah. Kin Yu juga ada di sana bersamanya. Namun kali ini Kin Yu begitu terkejut dengan aroma hotpot yang membekas di tubuh Shian. Karena sebenarnya Shian sangat membenci bau-bau seperti itu. Hal tersebut langsung membuat Kin Yu yakin jika semua itu bisa terjadi berkat calon bibinya. Bahkan tiba-tiba saja Shian bersikap begitu lembut pada Kin Yu. Keesokan harinya Shiyu kembali bekerja. Kali ini ia sudah mendapatkan Kin Yu yang lebih dulu berada di perusahaan. Lalu mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan tanpa disadari, sebenarnya cerita Kin Yu sama persis dengan yang terjadi pada Shian dan keponakannya. Tetapi Shuyi tidak menyadari hal tersebut. Di sisi lain, Shian sedang rapat bersama rekan kerjanya. Namun rapat kali ini sedikit memanas. Sebab pemikiran Shian tidak sejalan dengan pemikiran para direksi. Tentang keraguan Shian pada proyek baterai Zanlan. Tetapi Yu Yu dan Ji tetap berada di pihak Shian. Kemudian Yu Yu berada di ruangan Shian sembari membaca artikel majalah yang dibuat oleh Shuyi. Lagi-lagi, Yu Yu malah memuji Shuyi di hadapan Shian. Hal itu membuat Shian terlihat begitu cemburu. Setelah itu, Shian dan semua rekan kerjanya kembali mengadakan rapat lanjutan. Kali ini, akhirnya Shian membuat keputusan yang disetujui oleh semua rekannya. Jika ia masih akan terus menyelidiki lebih lanjut tentang proyek tersebut. Tanpa menyerah begitu saja untuk langsung membatalkan kerjasama mereka. Di sisi lain, Shuyi mendapatkan kabar baik dari Bu Yi. Jika saat itu, perusahaan sudah sepenuhnya mendukung ide Shuyi tentang majalah digital. Hal itu pun membuat Shuyi langsung menunjukkan rasa syukurnya pada Shian lewat sebuah pesan. Kemudian, Nan begitu semangat untuk menyambut malam tahun baru. Hal itu membuat Shuyi langsung menghubungi Shian. Ia mengajak Shian untuk menikmati malam tahun baru bersama. Namun, ternyata Shian sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Mengetahui hal itu membuat Shuyi sangat mengerti. Dan ia akan menunggu sampai Shian memiliki waktu luang. Keesokan harinya, Shuyi tidak lupa untuk memberikan semangat pada Shian. Bahkan mereka juga saling merindukan satu sama lain. Setelah itu, Shuyi pun pergi berbelanja bersama Ruo dan Kinyu. Shuyi juga terus mendapatkan kiriman pesan dari Shian. Di malam hari, Shuyi dan Ruo pun kembali ke rumah Shuyi. Namun, sebelum masuk ke rumah, tiba-tiba saja Shuyi mendapati Shian yang sudah ada di depan gedung rumahnya. Beruntung, Ruo sangat memahami situasi itu. Dan ia langsung pergi untuk memberikan waktu pada mereka berdua. Saat itu, Shian pun menghampiri Shuyi untuk membantunya membawa beberapa kantong belanjaan. Bahkan Shuyi masih benar-benar tidak menyangka jika Shian datang menemuinya. Alhasil, Shian pun mengajak Shuyi pergi bersamanya. Selama di perjalanan, tiba-tiba saja Shian terlihat ngambek pada Shuyi. Hal itu langsung membuat Shuyi membujuk Shian dengan wajah imutnya. Bahkan, ternyata Shian sudah menyiapkan malam tahun baru itu, khusus untuk mereka berdua. Sesampainya di sebuah restoran, mereka terlihat begitu bahagia menikmati kebersamaan itu. Shian juga terus saja berusaha bersikap romantis pada Shuyi. Tak berselang lama, perayaan malam tahun baru pun sudah hampir tiba. Akhirnya, mereka langsung bergegas menuju puncak gedung untuk melihat keindahan kembang api di langit. Namun, suasana di sana membuat Shuyi sangat kedinginan. Mengetahui hal itu membuat Shian langsung memeluk Shuyi, agar Shuyi merasa lebih hangat. Lalu, malam tahun baru pun tiba. Saat itu, Shian terlihat ingin mengungkapkan perasaannya. Namun, Shuyi sedang berteriak mengatakan harapannya. Tetapi, harapan itu tidak berhubungan sama sekali tentang percintaan mereka. Bahkan, sebenarnya, Shuyi juga ingin mengungkapkan perasaannya. Tetapi, ungkapan itu pun malah gagal. Bahkan, semua yang sudah Shian siapkan juga tidak terlaksana sesuai yang ia inginkan. Kemudian, Shian mengantarkan Shuyi pulang ke rumah. Tetapi, kali ini, suasana hati mereka terlihat tidak begitu baik. Shian juga hanya berharap jika harapan tentang pekerjaan Shuyi bisa terkabul. Sesampainya di rumah, Shuyi langsung menghubungi Ruo untuk menceritakan kejadian di malam itu. Ruo juga begitu geram karena Shuyi malah membuat harapan tentang pekerjaannya. Padahal orang lain selalu membuat harapan tentang hubungan mereka di malam tahun baru. Namun, Ruo tidak menyetujui jika Shuyi lebih dulu mengungkapkan perasaannya pada Shian. Beberapa hari kemudian, Shuyi dan Ruo berada di peternakan kuda milik Pak Guan. Tak disangka ternyata, Ji dan Shian juga ada di sana. Hal itu membuat Shuyi sedikit terkejut. Namun, hanya Jilah yang menyambut kedatangan dua gadis cantik itu. Bahkan, Shian benar-benar tidak terlalu memperdulikan Shuyi. Lalu, Ji pun mengobrol dengan Shuyi. Ia begitu kagum atas kehebatan Shuyi. Sampai membuat dirinya ingin diwawancarai oleh Shuyi. Kemudian, Ji mengajak mereka bertemu dua kuda jinang milik keluarga Ji. Ji juga meminta agar mereka bersiap-siap untuk berganti pakaian. Tak berselang lama, Shian pun ada di sana. Namun, sikap Shian seolah menunjukkan bahwa ia tidak terlalu mengenal Shuyi. Akhirnya, Shuyi pun membalas perlakuan yang sama pada Shian. Ketika berada di ruang ganti, Ruo dan Shuyi terus saja membicarakan Shian. Tak disangka, Shian mendengar semua pembicaraan mereka. Mengetahui hal itu membuat Ruo begitu ketakutan. Namun, Shuyi berusaha untuk tetap tenang. Bahkan, Shuyi malah mengatakan beberapa hal yang sangat memiliki makna mendalam. Dan membuat Shian mendengarkan dengan seksama semua perkataan Shuyi. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja Shian masuk ke dalam ruang ganti Shuyi untuk memakaikan tali pinggang sembari memeluk Shuyi. Ternyata, Shian tidak terima karena Shuyi mengatakan bahwa mereka tidak akrab. Dan situasi itu benar-benar membuat Shuyi tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Shuyi pun menemui Shian yang sedang menunggu dirinya. Tetapi, Shuyi sangat trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu. Namun, mau tidak mau, akhirnya Shuyi tetap menaiki kuda tersebut bersama Shian. Setelah selesai menunggangi kuda, mereka pun beristirahat dan saling mengobrol satu sama lain. Bahkan, tiba-tiba saja, Shian menanyakan tujuan Shuyi mendekati dirinya di saat pertama kali mereka datang ke peternakan. Pertanyaan itu pun membuat Shuyi terlihat begitu gugup. Beruntung, Shuyi bisa memberikan alasan yang membuat Shian percaya. Bahkan, alasan itu pun membuat Shian terdiam karena Shuyi begitu memuji Shian. Pujian itu membuat Shian berbicara di dalam hati jika ia akan menunggu Shuyi membuka seluruh hatinya pada Shian. Di malam hari, Shuyi pun kembali ke rumah. Saat itu, Shuyi mencari jawaban di internet tentang pertanyaan yang membuat dirinya khawatir. Pertanyaan itu pun menjurus tentang hubungan yang diawali karena tujuan tertentu. Lalu, Shuyi mendapat kiriman pesan dari Yu Yu. Kali ini, Yu Yu menanyakan hal-hal tentang perayaan tahun baru. Tetapi hubungan mereka masih sekedar teman biasa. Di sisi lain, Shian kembali termenung. Hal itu membuat Kin Yu sangat kepo dengan kondisi Shian. Tetapi perkataan Kin Yu membuat Shian mengingat apa yang pernah diungkapkan Shuyi. Jika keseriusan seseorang tergantung dari seberapa besar kepercayaan seseorang pada apa yang mereka percayai dan mereka ketahui tanpa perlu penjelasan apapun. Beberapa hari kemudian, Shian, Yu Yu, dan Ji sedang mengunjungi sebuah perusahaan. Kali ini, mereka benar-benar terpukau dengan proyek yang berkembang di perusahaan tersebut. Bahkan mereka juga langsung membicarakan kerjasama. Walaupun masih ada hal yang perlu dipertimbangkan. Pada scene yang berbeda, Shuyi kembali merasakan perubahan aneh pada Yu Ling. Karena Yu Ling tiba-tiba saja bersikap baik pada Shuyi dan Nan. Tak berselang lama, lagi-lagi ibu Shuyi menghubungi Shuyi untuk membicarakan kencan buta antara Shuyi dan Yu Yu. Karena ibunya terus saja memaksa Shuyi. Akhirnya Shuyi mengatakan bahwa ia sudah memiliki pacar. Shuyi pun langsung mengirimkan foto Shian pada ibunya. Namun ibu Shuyi tidak mempercayai hal tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, Shuyi terpaksa mengajak Yu Yu untuk makan bersama di akhir pekan. Hal itu membuat Shuyi sangat tidak bersemangat. Mengetahui hal tersebut membuat Kin Yu langsung menemuinya. Dan mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Shuyi juga membayangkan ketika Shian mengetahui Shuyi yang dipaksa kencan buta oleh ibunya. Bayangan itu benar-benar membuat Shuyi tidak bisa memercayainya. Akhirnya, Shuyi pun mendapatkan sebuah ide jika ia akan pergi bersama Kin Yu ketika bertemu dengan Yu Yu. Di malam berikutnya, Shuyi dan Kin Yu sudah hampir sampai di sebuah restoran. Namun, Kin Yu masih terlihat begitu keberatan dengan situasi itu. Tetapi ketika mereka masuk dan bertemu dengan Yu Yu, Kin Yu langsung sangat terkejut. Karena ia tidak menyangka jika laki-laki itu adalah Yu Yu. Lalu mereka pun makan bersama. Sebelum makan, Yu Yu dan Shuyi saling mengobrol satu sama lain. Melihat keakraban mereka membuat Kin Yu bersedih. Sebab selama ini, Yu Yu tidak pernah bersikap seperti itu pada dirinya. Di sisi lain, Shian juga sedang makan malam bersama ayahnya. Namun, biasanya mereka selalu makan bersama Kin Yu. Tetapi karena Kin Yu tidak kunjung pulang, ayah Shian langsung menghubungi Kin Yu. Hal itulah yang membuat Shian mengetahui jika Shuyi sedang melakukan kencan buta. Setelah beberapa waktu, akhirnya Yu Yu mengantarkan Shuyi pulang ke rumah. Namun, sebelum mereka berpisah, Yu Yu sempat membuat kesepakatan. Jika mereka akan berpura-pura sudah berhubungan. Agar orang tua mereka tidak terus memaksa mereka melakukan kencan buta. Ide itu pun langsung disetujui oleh Shuyi. Dan ketika Shuyi ingin masuk ke rumah, tiba-tiba saja Shian sudah ada di depan gedung rumahnya. Keberadaan Shian benar-benar membuat Shuyi terkejut. Ditambah lagi dengan Shian terus mempertanyakan kebenaran tentang apa yang baru saja Shuyi lakukan. Namun, Shuyi tetap berusaha menutupi hal tersebut dari Shian. Di saat yang bersamaan, salju pun turun menghiasi malam itu. Suasana tersebut membuat Shian tidak lagi bisa menahan hasratnya. Dan ia langsung mencium Shuyi. Pada saat itu, Shuyi juga terus saja bersikap manja pada Shian. Dan ciuman itu pun menjadi pertanda bahwa mereka sah sebagai pasangan kekasih. Karena terlalu bahagia, Shuyi sampai hampir menabrak pintu gedung rumahnya. Sementara itu, Shian terus berada di bawah hujan salju. Sembari memperlihatkan betapa ia sedang sangat bahagia. Padahal Shuyi sudah masuk ke rumahnya. Kemudian, Shian pun pulang ke rumah. Suasana hati Shian benar-benar begitu baik. Sampai membuat Kin Yu bisa ikut merasakan hal tersebut. Bahkan, Shian tidak marah ketika Kin Yu mengganggu dirinya. Sebab bekas lipstick yang masih menempel di bibir Shian. Keesokan harinya, lagi-lagi Kin Yu merasa heran dengan sambutan pagi yang diucapkan Shian untuk dirinya. Hal yang sama juga dilakukan Shuyi pada Kin Yu ketika Kin Yu berada di perusahaan. Kemudian, ketika Shian berada di perusahaan sampai membuat Yuyu dan Ji sangat heran dengan perubahan sikap Shian tersebut. Lalu, ketika jam makan siang tiba, Shian langsung menghubungi Shuyi untuk memberikan perhatiannya pada Shuyi. Mereka benar-benar terlihat sebagai pasangan kekasih yang sedang dimabung asmara. Di malam hari, Shuyi sedang bersiap ingin makan malam. Namun, lagi-lagi, Shian terus menghubungi dirinya. Shuyi yang mengetahui Shian belum makan malam langsung memesankan beberapa makanan untuk Shian. Hal itu membuat Shian sangat berterima kasih pada Shuyi. Dan perhatian yang mereka tujukan benar-benar membuat mereka terlihat begitu bahagia. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Tetapi, saat itu ada seorang pria yang sedang mencari dirinya. Ternyata pria tersebut bernama Yi Yang. Dan tujuan kedatangannya karena ia ingin bertemu dengan Shuyi untuk meminta Shuyi mewawancarai dirinya. Namun, Shuyi tidak mengenali Yi Yang. Bahkan, Yi Yang juga tidak memberitahu identitasnya. Dan Yi Yang hanya mengundang Shuyi untuk hadir di konferensi persnya agar Shuyi bisa mengetahui siapa Yi Yang yang sebenarnya. Kemudian, Shuyi pun memberikan kabar dan semangat pada Shian. Hal yang sama juga dilakukan Shian untuk Shuyi. Bahkan, tak disangka ketika malam hari telah tiba, Shuyi mendapat kiriman makanan di perusahaan. Hal itu langsung membuat Shuyi mengetahui jika makanan tersebut dikirim oleh Shian. Shuyi juga sangat berterima kasih pada Shian. Karena Shian begitu peduli pada dirinya. Keesokan harinya, Shuyi mendapatkan kiriman alamat dari Yi Yang. Awalnya, Shuyi ragu untuk pergi ke sana. Namun, akhirnya Shuyi pun pergi menemui Yi Yang. Sesampainya di sana, Shuyi langsung disambut dengan baik oleh Yi Yang. Bahkan, Shuyi juga menjadi tamu satu-satunya yang diundang oleh Yi Yang. Dan ketika konferensi pers dimulai, Shuyi baru mengetahui siapa Yi Yang sebenarnya. Jika ia adalah si jenius chip yang sudah memiliki beberapa pengakuan kehebatannya sejak ia di bangku kuliah. Lalu, hal yang begitu mengejutkan adalah Profesor Bruce yang tiba-tiba saja sudah bergabung di perusahaan Yi Yang. Hal itu pun diketahui oleh Shian lewat siaran langsung yang Yi Yang lakukan. Kabar tersebut benar-benar membuat Shian dalam masalah. Sebab sebelum ini, Profesor Bruce bergabung dalam kerjasama Shian dan Proyek Chen. Setelah konferensi pers itu selesai, Shuyi langsung pergi meninggalkan Yi Yang. Shuyi juga terlihat begitu mengkhawatirkan Shian. Sebab Shuyi mengetahui jika Shian sedang menghadapi masalah karena hal tersebut. Namun, Shuyi tidak mendapat balasan apapun dari Shian. Akhirnya, Shuyi memutuskan untuk menemui Shian di perusahaannya. Tetapi, Shian baru saja pergi beberapa waktu yang lalu. Akhirnya, Shuyi bergegas pergi ke rumah Shian. Sesampainya di sana, Shuyi langsung memeluk Shian. Shuyi juga terus berusaha menghibur Shian. Saat itu, Shuyi terus menemani Shian. Bahkan, Shuyi sampai mengajak Shian untuk bermain. Mereka berdua juga mabuk karena terlalu banyak meminum alkohol. Tetapi, Shian masih terus saja menganggap jika dirinya gagal. Hal itu langsung membuat Shuyi menyemangati Shian. Shuyi juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan terus mendukung Shian, termasuk dirinya. Shuyi pun menjelaskan pada Shian jika sebuah kekalahan adalah hal yang wajar. Dan Shian masih bisa bangkit untuk memperbaiki semuanya. Shuyi juga terus saja memuji Shian. Bahkan, Shuyi tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk Shian berbicara. Alhasil, Shian langsung ingin mencium Shuyi. Keesokan harinya, Shian kembali ke perusahaan untuk mengurus pekerjaannya. Sementara itu, Shuyi baru saja terbangun dari tidurnya. Dan ia sudah langsung mendapatkan pesan dari Shian. Shuyi juga baru mengingat jika di hari itu, ia memiliki janji untuk pergi bersama Kin Yu dan Yu Yu. Kemudian, Shuyi dan Kin Yu sampai di sebuah pameran seni. Yu Yu juga ada di sana bersama mereka. Kali ini, Kin Yu sangat berusaha membuat Yu Yu kagum pada dirinya. Namun, hal yang Kin Yu lakukan malah membuatnya menjadi begitu malu. Karena Kin Yu memberikan informasi yang salah pada Yu Yu. Hal itu disadari Kin Yu ketika Shuyi memberitahu Kin Yu jika ibu Yu Yu adalah dosen di bidang seni. Setelah itu, Shuyi langsung pergi ke perusahaan Shian. Karena Shuyi ingin lembur bekerja bersama Shian. Shian juga terus saja mengirimkan pesan pada Shuyi karena Shuyi tidak kunjung menemuinya. Namun, tak disangka Shuyi malah kembali bertemu dengan Kin. Dan Kin malah menuduh Shuyi menjadi selingkuhan atasannya. Tanpa sadar jika Kin sendiri juga seorang selingkuhan. Lalu, Shuyi pun menemui Pak Kyu untuk mengambil beberapa berkas yang akan ia pelajari. Kemudian, Shuyi membawa semua berkas itu ke ruangan Shian. Namun, Shuyi tetap saja khawatir jika orang yang masuk ke ruangan Shian adalah Kin. Lalu, setelah Shian selesai menerima telepon, Shian langsung menghampiri Shuyi. Dan ketampanan Shian benar-benar membuat Shuyi sangat terpukau. Shuyi juga sempat membahas tentang keponakan Shian. Dan Shian begitu santai menjawab semua obrolan Shuyi. Lalu, tiba-tiba saja Shian mendekati Shuyi. Tatapan Shian membuat Shuyi sangat gugup. Namun, Shian malah semakin menambahkan kegugupan tersebut. Bahkan perkataan Shian membuat Shuyi salah paham. Sebab Shuyi mengira bahwa Shian sedang menginginkan dirinya. Padahal Shian hanya ingin makan siang bersama Shuyi. Tak berselang lama, makanan itu pun datang. Dan setelah selesai makan, Shian langsung pergi ke ruang rapat. Namun, Shian menyempatkan diri untuk menjahili Shuyi. Kemudian, Shuyi pun menghubungi Ruo. Ternyata, Shuyi sudah menyadari jika ia tidak lagi berada pada tujuan pertamanya. Karena sebenarnya, tujuan Shuyi mendekati Shian hanya untuk membuat pekerjaannya semakin meningkat. Dan keberhasilan itu akan membuat Sing kagum pada Shuyi. Tetapi, saat itu Shuyi menyadari bahwa Shian benar-benar menyukai dirinya. Hal tersebut membuat Shuyi ingin terus bersama Shian. Dalam semua situasi yang akan mereka hadapi. Lalu, tiba-tiba saja ketika Shian kembali ke ruangannya, ia dibuat terkejut karena Shuyi sudah tertidur dengan posisi yang begitu seksi. Hal tersebut membuat beberapa karyawannya langsung pergi meninggalkan mereka. Shian juga memperbaiki posisi Shuyi dan menyelimutinya. Setelah beberapa waktu, akhirnya Shuyi pun terbangun. Tetapi, ia malah mendengarkan pesan suara dari Ruo yang memberikan semangat pada Shuyi agar dirinya bisa menikah dengan keluarga Kaeh Raya. Hal itu membuat Shuyi sangat takut jika Shian sampai mendengar perkataan tersebut. Namun, benar saja ternyata Shian mendengar perkataan itu. Tetapi, Shian tidak memperdulikan alasan Shuyi mendekati dirinya. Sebab Shian hanya menginginkan Shuyi. Setelah itu, ketika pekerjaan Shian selesai, ia langsung kembali ke ruangannya. Di sana, ia mendapati Shuyi yang sedang menerima telpon dan membicarakan jika Shuyi akan melakukan perjalanan untuk keliling kota. Mendengar hal itu membuat Shian langsung mengajak Shuyi untuk menghadiri konferensi chips agar Shuyi melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Namun, lagi-lagi Shuyi malah menggoda Shiyan karena ia hanya lebih ingin terus menemani Shiyan. Keesokan harinya, lagi-lagi, Yi yang datang ke perusahaan Shuyi. Tentu saja kedatangan itu karena Yi yang ingin diwawancarai oleh Shuyi. Hal tersebut benar-benar membuat Shuyi sangat heran. Dan akhirnya, Yi yang pun dengan jujur mengatakan bahwa alasan keinginannya itu karena ia sangat menyukai Shuyi. Mengetahui hal itu membuat Shuyi tidak habis pikir. Shuyi juga langsung mengatakan jika mereka berdua tidak cocok sama sekali. Bahkan Shuyi pun mengakui jika ia sudah memiliki pacar. Namun, Yi yang terus saja berusaha membuat Shuyi mempertimbangkan antara Yi yang dan pacar Shuyi melalui wawancara yang bisa mereka lakukan. Tapi akhirnya, Shuyi akan mempertimbangkan wawancara mereka. Namun, keputusan itu hanya karena Shuyi menghargai Yi yang yang memberikan wawancara eksklusif untuk dirinya. Beberapa hari kemudian, Shiyan dan Shuyi berjalan-jalan menikmati suasana malam yang begitu indah. Namun, lagi-lagi, Shuyi hampir saja terjatuh. Hal itu membuat Shuyi langsung memeluk Shiyan. Karena Shiyan akan terus menjaga dirinya. Shuyi juga akhirnya memberitahu Shiyan jika Yi yang meminta Shuyi untuk mewawancarai Yi yang. Tak hanya itu, Shuyi pun jujur jika Yi yang sudah menyatakan perasaannya pada Shuyi. Sebelum Shiyan cemburu, Shuyi langsung menjelaskan pada Shiyan jika Shuyi sudah menolak perasaan Yi yang. Shuyi pun sangat memuji Shiyan dengan semua kelebihan yang ada pada dirinya. Mengetahui hal itu membuat Shiyan terlihat sangat bahagia. Shiyan juga tidak melarang Shuyi untuk melakukan wawancara tersebut. Sebab Shiyan akan terus mendukung semua keputusan Shuyi. Bahkan Shiyan juga begitu memuji Shuyi. Pujian itu membuat Shuyi sangat bahagia sampai ia langsung merekam semua pujian yang dikatakan Shiyan. Dan Shuyi pun memberikan kecupan mesra untuk Shiyan. Keesokan harinya, Shuyi datang menemui Yi yang untuk melakukan wawancara. Dan lagi-lagi, Yi yang malah memuji kecantikan Shuyi. Lalu Shuyi pun mulai mewawancarai Yi yang. Beberapa hari kemudian, Shuyi sedang bersiap-siap mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai, ia pun langsung ingin berangkat. Karena supir pribadi Shiyan sudah menjemput Shuyi. Tetapi tiba-tiba saja, Sing malah menghentikan langkah Shuyi. Ternyata, Sing malah sedang berpikir bahwa Shuyi menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah menikah. Tuduhan itu membuat Shuyi sangat marah pada Sing. Akhirnya, Shuyi pun langsung mengatakan bahwa ia memang sudah mempunyai pacar yang sedang menunggu dirinya di dalam mobil dengan pelat angka genap. Mengetahui hal itu membuat Sing sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian, ketika Shuyi sedang dalam perjalanan, Shiyan menghubungi dirinya untuk menanyakan keadaan Shuyi. Tetapi, Shuyi terlihat berbeda dari biasanya. Sebab perkataan Sing yang mengira bahwa Shuyi sedang balas dendam pada dirinya. Hal itu benar-benar membuat Shuyi khawatir jika sampai ada orang yang mengetahui dan terjadi kesalahpahaman karena hal tersebut. Dengan beranggapan bahwa Shuyi hanya sedang memanfaatkan Shiyan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Shuyi pun sampai di hotel. Melihat suasana kamar itu membuat Shuyi semakin mengagumi Shiyan. Karena Shiyan tidak pernah mencari kesempatan dalam kesempitan dan selalu memesankan kamar yang terpisah untuk dirinya. Di sisi lain, Shiyan sedang berkumpul bersama rekan bisnisnya. Yi Yang juga ada di sana bersama mereka. Namun, Shiyan benar-benar bersikap profesional dalam menghadapi Yi Yang. Sementara itu, Shuyi sudah terlalu lama menunggu Shiyan. Sampai membuat dirinya begitu kelaparan. Shiyan yang baru menyadari hal tersebut langsung pergi menemui Shuyi. Namun ternyata, Shuyi sudah keluar membeli makanan. Dan tiba-tiba saja hal buruk terjadi pada Shuyi. Karena ada beberapa pria yang mencoba mengganggu dirinya. Beruntung, Shiyan ada di sana dan langsung menyelamatkan Shuyi. Lalu, mereka pun kembali ke hotel. Namun, Shuyi marah pada Shiyan. Karena Shiyan tidak memperdulikan dirinya. Padahal, Shiyan lah yang mengajak Shuyi untuk berada di sana. Amarah itu membuat Shiyan terlihat merasa bersalah. Shiyan juga mengomentari penampilan Shuyi. Shiyan juga mengomentari penampilan Shuyi karena Shuyi terlalu menarik. Hal itu pun langsung membuat Shuyi menggoda Shiyan. Dan Shiyan tidak lagi bisa menahan hasratnya untuk mencium Shuyi. Tetapi, ciuman itu malah membuat Shuyi menjadi sangat salah tingkah. Dan sebelum masuk ke kamar, Shuyi malah kembali meminta Shiyan untuk mencium dirinya. Saat itu, usaha Shuyi tidak membuat Shiyan benar-benar mencium dirinya. Lalu, Shiyan pun akan kembali ke kamarnya. Namun, Shiyan malah mendapati Kinyu yang juga ada di sana. Sementara itu, Shiyan memberikan kabar pada Shuyi jika keponakan Shiyan ada di sana. Awalnya, Shiyan akan mempertemukan mereka berdua. Namun, Shuyi sangat keberatan karena ia masih berpikir bahwa Kinyu adalah keponakan Shiyan. Sampai di malam hari, Shuyi masih berusaha menghindari Shiyan agar Shuyi terus berada dalam situasi aman. Di sisi lain, Shiyan sedang berkumpul bersama Ji dan Yu Yu. Kali ini, Shiyan sudah berani mengakui jika ia memiliki seorang pacar. Tetapi, Shiyan masih menyembunyikan identitas Shuyi. Sampai akhirnya, perkembangan kisah cinta Shiyan terlihat lebih baik dibanding dengan kedua sahabatnya yang masih jomblo. Keesokan harinya, Shuyi baru saja terbangun. Dan setelah selesai bersiap, Shiyan sudah langsung menunggu Shuyi tepat di depan kamar Shuyi. Selama di perjalanan, Shuyi terus saja termenung. Ternyata, Shuyi merasa begitu tidak nyaman karena ia masih berpikir bahwa Kin ada di sana. Dan ia pun khawatir jika Shiyan sampai mengetahui hubungan mereka berdua. Maka bisa saja, Shiyan akan berpikir bahwa Shuyi mendekati dirinya untuk balas dendam pada Kin. Akhirnya, Shuyi pun tidur di pundak Shiyan. Namun, lagi-lagi, Shuyi terus berada dalam bahaya. Karena Shuyi mendengarkan pesan suara yang dikirimkan padanya. Dan orang tersebut mengatakan bahwa Shuyi pergi ke Fucheng karena ingin bertemu ayahnya. Kebohongan itu pun diketahui oleh Shiyan. Dan akhirnya membuat Shiyan berpikir bahwa Shuyi malu berpacaran dengan dirinya. Situasi saat itu benar-benar membuat Shuyi tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian, sesampainya di konferensi pers, Shuyi dihampiri oleh Kin Yu. Keberadaan Kin Yu membuat Shuyi sedikit tenang. Namun, ketenangan itu pun tidak berselang lama. Sebab ketika Shuyi berada di ruangan konferensi pers, ia malah harus menghadapi cobaan selanjutnya. Sebab kali ini Shuyi bertemu dengan tiga orang yang menyukai dirinya. Dan orang tersebut adalah Shiyan, Yu Yu, serta Yi Yang. Tetapi, karena Shiyan adalah pacar Shuyi, maka Shuyi lebih memilih untuk berada di dekat Shiyan. Walaupun hubungan mereka masih tidak diketahui oleh siapapun. Namun, Shiyan terus saja memperlihatkan kedekatan mereka berdua. Sampai di pertengahan acara, tiba-tiba saja, Shuyi terlihat sedang kesakitan. Hal itu membuat Shuyi ingin kembali ke hotel. Tetapi, lagi-lagi, Yi Yang malah ingin mengantar Shuyi. Namun, hal tersebut digagalkan oleh Shiyan. Karena Shiyan sudah meminta Cheng untuk mengantarkan Shuyi. Dan ketika sesi pertama acara selesai, Shiyan langsung bergegas pergi menemui Shuyi. Karena Shuyi tidak kunjung memberikan kabar pada dirinya. Sesampainya di hotel, Shuyi terkejut dengan keberadaan Shiyan yang sudah ada di sana. Bahkan, Shiyan juga sangat perhatian dan menyayangi Shuyi. Shuyi pun menyadari jika Shiyan rela meluangkan waktunya hanya untuk menemani Shuyi. Hal itu membuat Shuyi terlihat bahagia. Setelah itu, Shiyan kembali pergi untuk mengurus pekerjaannya. Dan tak berselang lama, Ruo menemui Shuyi di kamarnya. Keberadaan Ruo membuat mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Bahkan kali ini, Shuyi sudah berniat untuk jujur pada Shiyan tentang tujuan awal ia mendekati Shiyan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang lebih buruk diantara mereka berdua. Namun, Ruo melarang Shuyi melakukan hal itu. Karena mereka masih baru saja berpacaran. Maka dari itu, Shuyi harus membuat Shiyan sangat jatuh cinta pada dirinya. Agar Shiyan tidak meninggalkan Shuyi walaupun Shiyan sudah mengetahui kebenarannya. Di malam hari, Shiyan masih terus saja sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, Shuyi langsung mengirimkan pesan pada Shiyan. Karena Shuyi tidak bisa tertidur. Dan ia ingin melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Mengetahui hal tersebut membuat Shiyan langsung mengajak Shuyi pergi menonton film. Ajakan itu benar-benar membuat Shuyi sangat bahagia. Kemudian mereka pun sudah berada di dalam bioskop. Shuyi juga langsung membuat sebuah postingan di sosial medianya. Dan tak disangka ternyata Shiyan menyukai postingan tersebut. Setelah selesai, mereka pun pulang bersama. Selama di perjalanan, mereka saling mengobrolkan film yang baru saja mereka tonton. Tetapi Shuyi malah bingung karena pemahaman mereka tentang film itu sangatlah berbeda. Tak berselang lama, mereka pun sampai di hotel. Namun, tiba-tiba saja, Ji dan Ruo juga ada di sana bertemu mereka. Hal itu membuat Shuyi langsung melepaskan genggaman tangan Shiyan. Dan Shuyi benar-benar tidak ingin siapapun mengetahui hubungan mereka berdua. Sesampainya di kamar, Shiyan langsung mempertanyakan apakah Shuyi memang tidak ingin ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka berdua? Tak berselang lama, Shuyi pun kembali mengirimkan pesan pada Shiyan. Lagi-lagi, pesan itu berisi obrolan film yang baru saja mereka tonton. Shuyi juga berusaha membuat Shiyan tidak marah pada dirinya. Dan pada keesokan harinya, Shuyi kembali menghadiri sebuah acara. Tak disangka, ternyata Yi Yang juga ada di sana. Dan ia terus saja mencoba mendekati Shuyi. Lalu ketika acara dimulai, Yi Yang benar-benar tidak mengalihkan pandangannya dari Shuyi. Tak hanya Yi Yang, Shiyan juga menjadi pembicara di acara tersebut. Karena perusahaan mereka sebenarnya sedang bersaing untuk mengembangkan chip di negara mereka. Namun, Shiyan tidak menganggap Yi Yang sebagai musuh. Shiyan malah sangat profesional dengan proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan mereka masing-masing. Setelah acara selesai, Shuyi terus saja memandangi ketampanan Shiyan dari foto yang ia ambil. Dan lagi-lagi ketika mereka akan pergi dari ruangan tersebut, Yi Yang malah menghentikan langkah mereka. Sebab kali ini, Yi Yang dengan berani mengatakan bahwa ia akan mengejar Shuyi, walaupun Shiyan dan Shuyi adalah sepasang kekasih. Hal itu membuat Shiyan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia sudah lebih dulu unggul dibandingkan Yi Yang. Karena Shuyi dan Shiyan sudah bersama. Namun, Shiyan akan tetap memberikan kebebasan pada Shuyi untuk memilih orang yang ia sukai. Shiyan juga tidak mengizinkan jika Shuyi dijadikan sebagai alat tawar-menawar mereka berdua. Melihat apa yang Shiyan lakukan membuat Shuyi sangat terpukau pada Shiyan. Yi Yang juga tidak lagi bisa berkata-kata ketika mendengar semua itu. Kemudian, Shiyan mengajak Shuyi untuk makan bersama. Tetapi, Shuyi terus saja memandangi ketampanan Shiyan. Saat itu, Shuyi juga membicarakan tentang perkembangan kerjasama perusahaan Shiyan dan Chen. Ternyata, Shiyan sudah ikhlas jika nantinya mereka akan kalah dengan perusahaan Yi Yang. Tetapi, jika hal itu sampai benar-benar terjadi, Shiyan akan siap untuk kembali bangkit. Mendengar hal tersebut membuat Shuyi langsung menyemangati Shiyan. Karena Shuyi akan terus menemani Shiyan dalam kondisi apapun. Keesokan harinya, Shiyan kembali rapat bersama rekan kerjanya. Kali ini, Shiyan mulai membandingkan proyek baterai Zanlan dan proyek baterai Juhi. Karena mereka tidak akan memutuskan kerjasama sampai mendapatkan hasil final yang memuaskan. Di sisi lain, Shiyan juga sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dan ia menerima pesan dari Shiyan yang mengajak dirinya untuk makan malam bersama. Namun, Shuyi mengabadikan pesan tersebut. Sampai ketika rapat selesai, Shuyi baru membalas pesan Shiyan. Tetapi, Shuyi menolak ajakan Shiyan dengan alasan bahwa Shuyi akan bekerja lembur. Padahal saat itu, Shiyan sudah berada di bawah gedung perusahaan Shuyi. Ternyata penolakan itu, Shuyi lakukan karena ia takut jika Shiyan terus-menerus bersikap baik pada dirinya. Dan Shuyi juga takut menyakiti perasaan Shiyan jika Shiyan sampai mengetahui kesalahan tujuan yang Shuyi lakukan ketika pertama kali mendekati Shiyan. Semua itu, Shuyi katakan ketika Ruo menghubungi dirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Ruo langsung berusaha menenangkan Shuyi. Jika Shiyan pasti akan tetap bersama dirinya walaupun Shiyan mengetahui hal itu. Saat itu, Shuyi menghubungi Shiyan untuk mengajak Shiyan makan siang bersamanya. Ternyata Shuyi mempunyai maksud lain karena ia ingin jujur pada Shiyan. Shuyi juga berharap jika Shiyan akan memercayai dirinya. Lalu Shuyi pun menemui Shiyan yang sudah menjemput dirinya. Dan tidak lupa Shuyi terus saja bersikap manja pada Shiyan. Shiyan pun sangat perhatian pada Shuyi. Kebaikan Shiyan membuat Shuyi semakin tulus ingin bersamanya. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja. Di hari itu, Nan terlihat sangat bahagia. Karena mereka akan menghadapi libur tahun baru Imlek. Awalnya, Nan mengajak Shuyi untuk pulang bersamanya. Tetapi Shuyi menolak. Shuyi juga memberikan pesan pada Shiyan jika ia akan pulang seorang diri. Maka dari itu, Shiyan tidak perlu mengantarkan dirinya. Kemudian, Shuyi pergi ke sebuah mal membeli beberapa barang untuk orang tuanya. Namun tak disangka, Shuyi malah bertemu dengan Qin. Hal itu membuat mood Shuyi menjadi tidak baik. Bahkan, Qin masih saja menuduh Shuyi berpacaran dengan suami orang. Hal itu membuat Shuyi dengan sengaja membalas pesan Shiyan melalui pesan suara. Agar Qin mendengar hal tersebut. Keesokan harinya, Shiyan sudah menunggu Shuyi di depan gedung rumahnya. Karena di hari itu, Shiyan akan mengantarkan Shuyi berangkat ke stasiun kereta. Sesampainya di basement, mereka pun langsung berpisah. Tetapi, Shuyi sangat berharap jika Shiyan akan menghentikan dirinya. Dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama Shuyi. Tetapi, Shuyi memaklumi Shiyan yang tidak melakukan hal tersebut. Sebab Shiyan juga harus berkumpul bersama keluarganya di tahun baru Imlek. Setelah beberapa waktu, Shuyi pun sampai di rumah dan berkumpul bersama orang tuanya. Tak berselang lama, Shuyi sudah langsung mendapatkan kiriman pesan dari Shiyan. Shiyan benar-benar sangat peduli pada Shuyi. Bahkan mereka juga sudah saling menggombali satu sama lain. Sampai membuat Shuyi begitu salah tingkah dengan gombalan yang Shiyan berikan. Di malam berikutnya, tibalah malam tahun baru Imlek. Semua rumah sudah dipenuhi dengan hiasan yang begitu indah. Shuyi juga mendapatkan telepon dari Shiyan. Walaupun mereka berjauhan. Tetapi, mereka tidak pernah berhenti untuk saling berkomunikasi. Lalu, Shuyi pun makan malam bersama orang tuanya. Untuk merayakan malam tahun baru Imlek. Hal yang sama juga dilakukan oleh Shiyan dan keluarganya. Pak Guan dan Ji pun berkumpul bersama mereka. Setelah makan malam itu selesai, Shuyi kembali menerima panggilan video dari Shiyan. Hal itu sempat membuat orang tua Shuyi begitu kepo. Sementara Shuyi dan Shiyan sedang melepaskan kerinduan mereka. Setelah selesai menghubungi Shuyi, Shiyan kembali berkumpul bersama keluarganya. Dan tak sengaja, Shiyan melihat Shuyi yang mengomentari postingan Yu Yu. Di saat yang bersamaan, Shuyi juga mengirim beberapa foto pada Shiyan. Agar Shiyan bisa memilih pakaian yang akan Shuyi pakai ketika menghadiri pernikahan seniornya. Hal itu pun langsung membuat Shiyan terlihat ingin pergi untuk mengurus sesuatu. Beberapa hari kemudian, Shuyi sedang bersiap untuk menghadiri pesta seniornya. Shuyi juga ingin terlihat cantik karena di hari itu, ia akan bertemu dengan Xing dan Qin. Sesampainya di acara pesta, Shuyi langsung bertemu dengan teman-temannya. Ia juga duduk bersama mereka semua. Walaupun awalnya, Shuyi terlihat sedikit keberatan. Benar saja, tak berselang lama, Xing dan Qin juga ada di sana. Tatapan Qin pada Shuyi terlihat begitu tajam. Lalu, tak disangka ketika acara pelemparan bunga berlangsung, Shuyi menjadi orang yang mendapatkan bunga tersebut. Shuyi juga mengakui di depan semua orang jika ia sudah memiliki pacar. Tetapi, suasana di acara pesta itu membuat Shuyi tidak bahagia. Akhirnya, ia langsung memberitahu Shiyan tentang hal tersebut. Ternyata, Shiyan pun sedang dalam perjalanan menuju Qing'an, kampung halaman Shuyi. Qin Yu juga ikut pergi bersama Shiyan karena Qin Yu ingin bertemu dengan Yu Yu. Sementara itu, Qin semakin membuat Shuyi merasa begitu muak. Sebab Qin dengan sengaja memperlihatkan keromantisan hubungannya bersama Xing. Namun, Qin malah dengan berani mengatakan bahwa Shuyi berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Hal itu pun langsung membuat semua teman-teman Shuyi sangat terkejut. Shuyi juga sempat menyangkal perkataan Qin. Akhirnya, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Beruntung, di saat yang bersamaan, Shiyan sudah ada di luar gedung tersebut menunggu Shuyi. Sebab Shiyan yang mengetahui jika Shuyi tidak bahagia berada di acara tersebut. Mengetahui hal itu membuat Shuyi langsung menemui Shiyan. Kehadiran Shiyan benar-benar membuat Shuyi tidak bisa berkata-kata. Karena Shiyan benar-benar laki-laki yang begitu baik. Lalu sebelum mereka pergi, tiba-tiba saja Qin dan Xing juga ada di sana. Keberadaan Qin membuat Shuyi ingin memperlihatkan jika ia sudah menjalin hubungan dengan Shiyan. Yang Shuyi ketahui bahwa Shiyan adalah paman Qin. Namun ternyata paman Qin adalah Pak Fang, supir pribadi Shiyan. Kebenaran itu pun membuat Shuyi tidak bisa berkata-kata. Sebab Shuyi sudah tidak tahu harus mengatasi situasi tersebut dengan cara apa. Bahkan Shiyan juga meminta agar Qin meminta maaf dengan tulus pada Shuyi. Tetapi Shuyi malah lebih merasa bersalah dibanding Qin. Selama di perjalanan, Shuyi terus saja melamun. Perubahan sikap Shuyi sangat dirasakan oleh Shiyan. Bahkan Shiyan juga meminta penjelasan Shuyi dari apa yang baru saja terjadi. Namun penjelasan Shuyi sangatlah tidak masuk akal. Di saat yang bersamaan, Qin Yu menghubungi Shuyi untuk mengajak dirinya bertemu. Ajakan itu dijadikan sebagai alasan agar Shuyi bisa tidak terus bersama Shiyan. Karena Shuyi benar-benar gugup jika terus berada di dekat Shiyan. Akhirnya Shiyan pun membiarkan Shuyi pergi. Namun Shiyan sudah merasa jika Shuyi sedang ingin menghindari dirinya. Shiyan pun juga terlihat marah atas sikap Shuyi tersebut. Kemudian ketika Shuyi sudah menaiki taksi, Shuyi langsung menceritakan kejadian yang baru saja terjadi pada Ruo. Mendengar hal itu membuat Ruo sangat khawatir. Namun Ruo masih terus menenangkan Shuyi. Dan meminta Shuyi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Karena Shuyi menyukai Shiyan, Shuyi juga takut jika ia sampai kehilangan Shiyan. Setelah itu Shuyi pun bertemu dengan Qin Yu. Dan mereka sedang berendam air panas. Namun Shuyi terus saja melamun. Hal itu pun disadari oleh Qin Yu. Tetapi Qin Yu sangat percaya dengan alasan yang Shuyi katakan. Lalu setelah mereka sudah selesai berendam, Qin Yu berencana ingin menjodohkan Shuyi dan Shiyan. Karena Qin Yu baru saja mengetahui bahwa hubungan Shuyi dan laki-laki yang ia sukai sedang mengalami masalah. Qin Yu juga memberitahu Shiyan jika hubungan percintaan Shuyi sedang bermasalah. Karena kali ini Qin Yu masih baru mengetahui jika laki-laki yang dimaksud oleh Shuyi adalah Shiyan. Mengetahui perkataan Qin Yu membuat Shiyan langsung menemui mereka berdua. Dan saat itulah Shuyi baru mengetahui jika Qin Yu adalah keponakan Shiyan. Kenyataan itu semakin membuat Shuyi terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ditambah dengan Shiyan yang tidak terima karena Shiyan mengatakan pada Qin Yu bahwa hubungan mereka sedang tidak membaik. Alhasil Shiyan langsung menarik Shuyi dan meminta penjelasan darinya. Namun lagi-lagi Shiyan tidak memberikan penjelasan yang akurat. Shiyan juga tidak berani memandang Shiyan. Sampai akhirnya Shiyan memaksa Shuyi untuk memandang dirinya. Shiyan juga meminta Shuyi menjawab apakah ia lebih menyukai Shiyan dibanding mantan pacarnya. Beruntung Shuyi menjawab fakta jika ia lebih menyukai Shiyan. Tak berselang lama Shuyi pun menerima telepon dari ayahnya. Hal itulah yang membuat Shuyi berhasil bebas dari situasi genting tersebut. Tetapi sebelum Shuyi pergi, Shiyan sempat mengatakan bahwa Shuyi pasti mengetahui jika kedatangan Shiyan ke Qing'an adalah hanya untuk Shuyi. Setelah Shuyi pergi, Shiyan masih duduk seorang diri sembari mengingat semua kenangan indah bersama Shuyi. Shiyan juga tetap tidak ingin memperdulikan alasan Shuyi mendekati Shiyan. Namun Shiyan hanya ingin Shuyi jujur padanya karena Shiyan akan memberikan apapun yang Shuyi inginkan. Kemudian Shiyan pun kembali ke hotel. Di sana Shiyan mendapati Pak Fang yang ingin meminta maaf atas perbuatan Qin. Pak Fang juga menjelaskan situasi yang terjadi antara Qin, Xing, dan Shuyi. Jika sebenarnya Qin sudah merusak hubungan Shuyi dengan Xing. Tetapi Qin sudah putus dengan Xing. Karena laki-laki itu sangatlah tidak berguna. Sebab selama ini Xing mengira bahwa Shiyan adalah paman Qin. Hal itu membuat Xing mencampakkan Shuyi dan memilih bersama Qin. Semua penjelasan itu membuat Shiyan tersadar jika yang Shuyi inginkan sebenarnya bukanlah dirinya. Walaupun hal tersebut hanya berawal dari sebuah kesalahpahaman. Di sisi lain Shuyi benar-benar kehilangan semangat dalam dirinya. Ditambah lagi dengan pesan yang Qin kirimkan. Qin sengaja menakut-nakuti Shuyi. Sebab jika sampai Shiyan mengetahui bahwa Shuyi mendekati Shiyan hanya karena Shuyi ingin balas dendam atas perbuatan Xing dan Qin. Maka Shuyi akan kehilangan segalanya. Sebab selama ini Shuyi mengira bahwa Shiyan adalah paman Qin. Pesan itu pun membuat Shuyi sangat marah pada Qin. Bahkan Shuyi langsung memblokir kontak Qin. Akhirnya Shuyi mengajak Shiyan untuk bertemu di esok hari. Karena Shuyi ingin mengatakan semuanya pada Shiyan. Shuyi juga ingin mereka menjalani hubungan yang tulus sebab Shuyi mencintai Shiyan. Pada scene yang berbeda, tiba-tiba saja Shiyan menemui Qin Yu. Kedatangan Shiyan hanya untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan di saat situasi itu. Pertanyaan tersebut membuat Qin Yu langsung memberikan semangat dan saran pada Shiyan. Namun Qin Yu malah mengatakan jika selama ini Shuyi sudah lebih dulu mengejar seorang pria. Padahal pria yang dimaksud Shuyi adalah Shiyan. Akhirnya ketidaktahuan itu membuat Shiyan begitu kecewa pada Shiyan. Shiyan juga tidak bisa tidur semalaman. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba saja Qin Yu merasa tidak enak badan. Hal itu membuat Shiyan langsung mengantarkan Qin Yu ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Qin Yu benar-benar tidak berhenti untuk terus memberikan semangat pada Shiyan. Saat itu Shuyi baru saja terbangun. Namun Shuyi benar-benar terlihat kehilangan semangatnya. Tak berselang lama, Shuyi pun sudah bersiap untuk pergi. Kali ini Shuyi menunggu kedatangan Shiyan seorang diri dalam waktu yang cukup lama. Namun Shiyan tidak kunjung menemui Shuyi. Shuyi juga tidak berani untuk mengirimkan pesan pada Shiyan. Padahal sebenarnya Shiyan sudah ada di sana. Tetapi ia benar-benar hanya melihat Shuyi dari kejauhan. Lalu akhirnya Shuyi memberanikan diri untuk menghubungi Shiyan. Tetapi Shiyan malah bertanya apakah kedatangannya di sana hanya untuk berakting dengan Shuyi. Pertanyaan itu pun langsung membuat Shuyi menangis. Shuyi juga sangat merasa bersalah pada Shiyan. Bahkan Shuyi terus meminta maaf atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Walaupun Shiyan tidak mendengar permintaan maaf Shuyi. Namun Shuyi benar-benar sangat terpukul. Kemudian Shuyi pun pulang ke rumah. Kejadian itu membuat Shuyi benar-benar kehilangan keceriaannya. Sampai di hari berikutnya Shuyi masih bersikap seperti itu. Menyadari hal tersebut membuat ibu Shuyi langsung memberikan pemahaman dan semangat untuk Shuyi. Walaupun ibu Shuyi tidak mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Shuyi. Namun nasihat ibu Shuyi membuatnya sangat tersentuh. Di sisi lain Shiyan sedang bersama Ji. Tetapi Shiyan tidak fokus dengan apa yang Ji katakan. Sebab ia terus saja melamun. Dan Shiyan malah menjadi kesal sebab Shuyi tidak melakukan tindakan apapun. Pada scene yang berbeda, tiba-tiba saja Yi Yang bertamu ke rumah keluarga Shuyi. Kedatangan Yi Yang membuat ibu Shuyi mengira bahwa Yi Yanglah yang sudah membuat Shuyi bersedih. Akhirnya ibu Shuyi menasihati Yi Yang agar ia bersikap lebih baik pada Shuyi. Padahal Yi Yang tidak mengetahui apapun tentang kondisi Shuyi saat itu. Kehadiran Yi Yang juga membuat Shuyi sangat terkejut. Bahkan Yi Yang juga memasakkan beberapa makanan untuk Shuyi. Dan lagi-lagi maksud kedatangan Yi Yang di sana adalah untuk menemui Shuyi. Tak disangka perkataan Yi Yang langsung membuat Shuyi mengingat apa yang pernah Shiyan katakan pada dirinya. Lalu mereka pun pergi ke sekolah Shuyi sesuai permintaan Yi Yang. Sesampainya di sana Yi Yang kembali mengatakan jika apa yang ia lakukan hanya untuk mengejar Shuyi. Yi Yang juga tidak peduli walaupun Shuyi memberitahunya jika Shuyi sudah menyukai orang lain. Sementara itu Shiyan, Yuyu, dan Ji sedang berolahraga kuda. Namun tak disangka ketiga sahabat itu sedang sama-sama terlihat begitu galau karena permasalahan percintaan mereka masing-masing. Dan beberapa hari kemudian Shuyi pun kembali bekerja dan menyemengati dirinya sendiri. Kali ini Shuyi ingin bertemu dengan Ruo karena permasalahan yang sedang menimpa Shuyi sangatlah berat. Di malam hari Shuyi sudah berada di rumah Ruo. Kali ini Shuyi benar-benar tidak bisa menutupi kesedihannya. Ruo juga terus membantu memberitahu Shuyi cara menjelaskan situasi itu pada Shiyan. Shuyi pun semakin merasakan bahwa ia sudah begitu mencintai Shiyan. Dan keinginan Shuyi untuk memperbaiki hubungan mereka sangatlah besar. Namun Shiyan benar-benar menjauhi Shuyi. Melihat kondisi Shuyi membuat Ruo langsung menenangkannya. Keesokan paginya Shuyi baru saja terbangun. Tetapi Shuyi tidak sengaja mendengar Ruo yang sedang menelpon dengan pembicaraan yang begitu mesra. Tak hanya itu Shuyi juga menemukan peralatan mandi pria di kamar mandi Ruo. Kemudian Shuyi pun kembali bekerja. Dan Shuyi terus saja memandangi cek dirinya dengan Shiyan. Sementara itu Shiyan juga melakukan hal yang sama seperti Shuyi. Tanpa ada melakukan sesuatu apapun. Di hari berikutnya Bu Yi memanggil Shuyi ke ruangannya. Ternyata Shuyi mendapatkan tugas untuk kembali mewawancarai Yi Yang. Hal itu membuat Shuyi langsung menemui Yi Yang. Dan wawancara mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Lalu Shuyi pun kembali bekerja lembur. Seperti yang sering ia lakukan selama ini. Saat itu Shiyan kembali melihat ponselnya. Dan tiba-tiba saja Shiyan berpikir bahwa ternyata Shiyan tidak terlalu istimewa untuk Shuyi. Bahkan Shiyan juga sampai tidak mau memakai mobil yang selama ini sering ia gunakan bersama Shuyi. Kemudian Shiyan pergi menemui Pak Guan. Awalnya mereka membicarakan tentang pekerjaan. Lalu tiba-tiba saja Pak Guan membahas hubungan Shiyan dan Shuyi. Bahkan Pak Guan juga meminta agar Shiyan membawa Shuyi untuk pergi ke peternakan kuda milik Pak Guan. Namun Shiyan malah menjawab bahwa Shuyi tidak akan lagi pergi ke sana. Jawaban Shiyan tersebut membuat Pak Guan langsung paham jika ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Di malam hari, Kin Yu baru saja pulang ke rumah. Namun Kin Yu sudah mendapati Shiyan yang terlihat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Shiyan juga melarang Kin Yu untuk bekerja lagi. Keputusan itu membuat Kin Yu sangat terkejut. Keesokan harinya, Kin Yu memberanikan diri untuk meminta izin cuti pada Shuyi. Kin Yu juga memberitahu jika Shiyan lah yang membuat keputusan tersebut. Mengetahui hal itu membuat Shuyi menyadari jika Shiyan benar-benar menjauhkan orang-orang yang ada di sekitar Shiyan dari Shuyi. Setelah itu, Shuyi pun memberanikan diri untuk menemui Shiyan di perusahaannya. Sesampainya di sana, Shuyi malah mendengar beberapa karyawan yang sedang membicarakan dirinya. Bahkan, Cheng juga memberikan kabar buruk jika Shiyan benar-benar tidak ingin bertemu dengan Shuyi. Bahkan, Shiyan sudah memutuskan kerjasama antara perusahaan Shiyan dan perusahaan Shuyi. Hal itu membuat Shuyi langsung mengirimkan beberapa pesan pada Shiyan. Pesan tersebut berisi permintaan maaf dan juga penjelasan dari Shuyi. Namun, Shuyi tetap saja membicarakan pekerjaan. Hal itu langsung membuat amarah Shiyan semakin bertambah. Dan situasi saat itu membuat Shuyi benar-benar menjadi sangat terpukul. Tak berselang lama, Shuyi tetap mengirim pesan email pada Shiyan. Karena kontak Shuyi sudah diblokir oleh Shiyan. Namun, isi email itu tidak membuat hati Shiyan lulu. Sebab secara tidak langsung, sebenarnya Shiyan hanya ingin dibujuk oleh Shuyi tanpa membawa-bawa pekerjaan mereka. Tetapi, Shuyi tidak melakukan semua itu. Alhasil amarah Shiyan pun semakin bertambah. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Shuyi mengundurkan diri dari tugasnya melakukan liputan khusus pada perusahaan Shiyan. Awalnya, Bu Yi tidak menerima keputusan itu. Namun, karena mengetahui jika hubungan Shuyi dan Shiyan sedang tidak baik, akhirnya Bu Yi memaklumi hal tersebut. Shuyi juga memberitahu Ruo tentang keputusan itu. Karena Shiyan sudah tidak memperdulikan dirinya sama sekali. Mengetahui hal itu membuat Ruo langsung menyemangati Shuyi. Karena Ruo juga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tak disangka, ternyata pembicaraan itu didengar oleh Yu Ling. Di malam hari, tiba-tiba saja sikap Yu Ling kembali berubah. Bahkan kali ini, Yu Ling tidak menerima bantuan Shuyi tentang liputan khusus perusahaan Shiyan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja, Yi Yang menjemput Shuyi yang baru saja pulang bekerja. Awalnya, Shuyi menolak perlakuan Yi Yang. Namun, karena Yi Yang ingin mengajak Shuyi untuk mencari inspirasi, akhirnya Shuyi pun menyetujui ajakan Yi Yang. Lalu, mereka pun pergi ke sebuah mal. Tetapi, keberadaan mereka di sana tidak diterima oleh Shuyi. Karena ternyata, Yi Yang malah ingin mengajaknya menonton bioskop. Alhasil, Yi Yang pun mengajak Shuyi untuk berlatih bermain tinju. Hal tersebut berhasil membuat Shuyi merasa senang. Setelah itu, Shuyi bertemu dengan Yu Yu di sebuah restoran. Ternyata, Yu Yu sudah mengetahui hubungan Shiyan dan Shuyi. Yu Yu juga mencoba membantu Shuyi memahami situasi Shiyan. Jika sebenarnya, Shiyan bukanlah seseorang yang mudah marah. Hanya saja, Shuyi harus menjelaskan hal yang sebenarnya pada Shiyan. Shuyi juga tidak boleh harus fokus pada pekerjaannya sampai mengabaikan perasaan Shiyan. Hal itu pun membuat Shuyi sadar akan semua kesalahannya. Dan Shuyi juga sudah mengetahui harus bertindak seperti apa. Di sisi lain, Shiyan sedang berjalan-jalan seorang diri. Tempat tersebut membuat Shiyan mengingat kembali kenangannya bersama Shuyi. Tak disangka, ternyata hal yang sama juga sedang dilakukan oleh Shuyi. Dan sebenarnya mereka sedang bersama, dan sebenarnya mereka sedang bersama di tempat yang sama. Hanya saja mereka tidak menyadari hal tersebut. Saat itu, lagi-lagi, Shiyan meminta saran dari Kinyu tentang masalah percintaannya. Walaupun Shiyan hanya mengistilahkan setiap pernyataan yang ia ajukan pada Kinyu. Dan dengan sepenuh hati, Kinyu pun memberikan saran pada Shiyan. Bahkan secara tidak langsung, Kinyu malah mengatakan tentang apa yang juga pernah ia rasakan. Kinyu pun tidak berhenti memberikan semangat pada Shiyan. Karena Kinyu sangat ingin hubungan Shiyan dan Shuyi segera membaik. Keesokan harinya, Shuyi kembali bekerja seperti biasa. Tetapi, Yuling terus saja ingin memancing emosi Shuyi. Di saat yang bersamaan, Yi Yang memberikan kabar baik pada Shuyi. Jika Yi Yang ingin memperkenalkan beberapa orang penting pada Shuyi. Hal itu membuat Shuyi langsung bergegas menemui mereka semua. Di sisi lain, Shiyan dan Chen sedang bertemu dengan Profesor Li. Kali ini, Shiyan dan Chen sedang berusaha untuk menyelamatkan proyek mereka. Namun ternyata, Profesor Li tidak bisa terlalu banyak membantu mereka. Sementara itu, Shuyi mendapatkan pesan dari Yi Yang. Jika ia diminta untuk menemani Yi Yang ke sebuah acara. Awalnya, Shuyi menolak. Namun karena Shuyi mendengar bahwa Shiyan juga ada di acara tersebut, akhirnya Shuyi pun langsung menyetujui ajakan Yi Yang. Di malam hari, Shuyi dan Yi Yang pun sudah berada di acara itu. Tetapi, Shuyi benar-benar menolak untuk terlihat seperti pasangan dengan Yi Yang. Namun ketika mereka masuk di ruangan acara, Shuyi malah melihat Shiyan yang sedang bersama mantan pacarnya. Hal itu membuat Shuyi terus memandang Shiyan. Hal yang sama juga dilakukan Shiyan pada Shuyi. Yi Yang yang menyadari hal tersebut langsung membawa Shuyi pergi, menenangkan diri. Tetapi, Shuyi malah terlalu banyak meminum alkohol. Shuyi juga terus saja menolak perasaan Yi Yang, walaupun Yi Yang selalu bersikap baik pada dirinya. Hal itu Shuyi lakukan karena Shuyi sudah menyukai orang lain, dan Shuyi hanya ingin bersama orang tersebut. Kemudian ketika Shuyi menyadari bahwa Shuyi tidak ada lagi di sana, membuat ia langsung bergegas mencari Shuyi. Tak disangka ternyata Shuyi malah sudah berada di atas pohon bersama Yi Yang. Situasi itu terjadi karena Yi Yang ingin mengajak Shuyi melihat pemandangan yang indah dari atas pohon tersebut. Namun melihat hal itu membuat Shuyi langsung meminta Shuyi untuk turun. Awalnya Shuyi tidak mendengar perkataan Shiyan. Sampai akhirnya Shuyi meminta agar Shiyan memanjakan dirinya. Dan benar saja Shiyan langsung melakukan hal tersebut sesuai permintaan Shuyi. Akhirnya Shuyi pun terjatuh di pelukan Shiyan. Sembari memeluk Shiyan, Shuyi mengatakan jika ia sangat membenci Shiyan karena Shiyan tidak memperdulikan dirinya. Bahkan Shuyi juga sampai menggigit leher Shiyan. Situasi itu membuat Yi Yang sangat tidak terima. Namun Shiyan pun tidak melepaskan pelukan tersebut. Bahkan Shiyan mengatakan bahwa ia akan terus memberikan semua hal dan melakukan apapun untuk Shuyi. Lalu Shiyan pun membawa Shuyi masuk ke mobilnya. Dalam keadaan mabuk, Shuyi langsung memperlihatkan betapa ia sangat tidak ingin Shiyan pergi dari sisinya. Karena Shuyi begitu merindukan Shiyan. Tetapi ketika Shiyan bertanya apakah Shuyi pernah memiliki perasaan pada Shiyan, Shuyi pun malah tertidur. Akhirnya, Shuyi terus tertidur dalam pelukan Shiyan. Keesokan harinya, Shuyi baru saja terbangun. Namun Shuyi tidak mengingat kejadian yang terjadi antara dirinya dan Shiyan tadi malam. Shuyi hanya mengingat kembali ketika Shiyan sedang bersama mantan pacarnya. Kemudian Shuyi pun kembali bekerja. Dan lagi-lagi, Yi Yang masih saja mencoba mendekati Shuyi dengan memberikan bingkisan untuk Shuyi. Hal itu membuat Nan langsung memberitahu Cheng atas apa yang baru saja ia ketahui. Tak berhenti di sana, lagi-lagi Yi Yang mengirimkan sebuah hadiah skateboard untuk Shuyi. Karena Yi Yang berharap jika ia bisa bermain bersama Shuyi. Di sisi lain, Cheng pun memberitahukan kabar yang diberikan Nan pada Shiyan. Hal itu benar-benar membuat Shiyan terlihat begitu kesal karena Yi Yang masih terus saja mendekati Shuyi. Di malam hari, Shuyi dan Ruo sedang makan malam bersama. Mereka juga saling mengobrol satu sama lain. Kali ini, Ruo mulai membahas Shiyang. Sebenarnya, Yi Yang memang terlihat seperti laki-laki baik. Namun, Shuyi tidak memiliki perasaan apapun pada Yi Yang. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi Ruo. Dan gerak-gerik Ruo benar-benar membuat Shuyi curiga. Ditambah dengan Shuyi yang pernah menemukan alat mandi pria berada di rumah Ruo. Dan di sisi lain, Shiyan juga sedang bersama Ji. Kali ini, Shiyan benar-benar terlihat begitu galau. Melihat kondisi Shiyan membuat Ji langsung memberikan saran padanya agar Shiyan segera menemui Shuyi. Di saat yang bersamaan, Ruo pun menghubungi Ji. Dan pembicaraan Ruo langsung diperdengarkan Ji pada Shiyan. Bahwa Shuyi benar-benar tidak memiliki perasaan pada Yi Yang. Dan Shuyi hanya ingin fokus pada karirnya. Mendengar hal itu malah membuat Shiyan terlihat begitu kesal. Ji yang melihat kondisi Shiyan yang sangat terpuruk menjadi heran. Karena Shiyan tidak pernah seperti itu. Keesokan harinya, Shuyi pun bertemu Yi Yang untuk bermain skateboard. Namun, kedatangan Shuyi bukan karena memang ia ingin menghabiskan waktu bersama Yi Yang. Hanya saja, Shuyi ingin mengembalikan skateboard tersebut pada Yi Yang. Shuyi juga mau mengetahui apa yang terjadi di malam acara itu. Kemudian Shuyi pun kembali ke perusahaan. Di sana, Shuyi kembali mengingat perkataan Yi Yang. Jika di malam itu, Shuyi memaki Shiyan. Dan Shiyan pun marah lalu pergi membawa Shuyi. Karena Shuyi tidak mengingat apapun, akhirnya Shuyi percaya kebohongan yang diucapkan oleh Yi Yang. Namun, Shuyi tidak terus menerus patah semangat. Sebab Shuyi masih bersikap profesional pada pekerjaannya. Di sisi lain, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menemui Shiyan. Ternyata, wanita itu bernama Fiona. Anak dari salah satu teman ayah Shiyan. Mereka memang terlihat sangat akrab satu sama lain. Ditambah, ayah Fiona bekerja di perusahaan Shiyan. Di malam hari, Shuyi pun pergi ke sebuah rumah makan seorang diri. Suasana di sana membuat Shuyi langsung mengingat kenangan bersama Shiyan. Bahkan, tak disengaja sinetron yang ada di TV restoran itu membuat Shuyi sadar bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Akhirnya, Shuyi pun bergegas pergi menemui Shiyan. Namun, sesampainya di depan gedung perusahaan Shiyan, Shuyi malah melihat Shiyan sedang bersama seorang wanita. Hal itu membuat Shuyi mengurungkan niatnya dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Ji dan Ruo sedang berada di peternakan kuda. Namun, tak berselang lama, Shiyan juga ada di sana bersama mereka. Kehadiran Shiyan membuat Ruo langsung menyindir sikap buruk Shiyan pada Shuyi. Akhirnya, Shiyan pun dengan tegas mengakui bahwa Shuyi akan selalu menjadi wanita yang ia cintai. Shiyan juga ingin menyelesaikan permasalahan itu bersama Shuyi tanpa bantuan dari siapapun. Di sisi lain, Shuyi mendapatkan kabar bahwa perusahaan Shiyan sedang mengalami masalah. Bahkan, masalah kali ini menjurus pada Shiyan karena ada dua orang anggota direksi yang akan mengundurkan diri dari perusahaan. Lalu, Shuyi pun menemui Bu Yi. Kali ini, Bu Yi kembali meminta agar Shuyi menangani kerjasama majalah digital dengan perusahaan Shiyan. Akhirnya, mau tidak mau, Shuyi pun menerima permintaan tersebut. Kemudian, Shuyi pun pergi menemui Shiyan. Pertemuan mereka kali ini membuat mereka terlihat seperti dua orang asing. Bahkan, Shuyi langsung membicarakan pekerjaan pada Shiyan. Padahal, sebenarnya Shiyan berharap hal lain yang akan dibicarakan oleh Shuyi. Akhirnya, Shiyan pun langsung meminta Shuyi untuk pergi dari ruangannya. Dan dengan perasaan yang begitu sedih, Shuyi pergi meninggalkan Shiyan. Namun, sesampainya di lobi perusahaan, tak sengaja Shuyi tertabrak oleh beberapa wartawan. Ternyata, para wartawan itu ingin mewawancarai Shiyan. Tetapi, jawaban Shiyan malah membuat Shuyi begitu sedih. Karena Shiyan yang mengatakan bahwa setiap terjadi permasalahan, maka harus diselesaikan bersama-sama. Bukan malah melarikan diri. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Shuyi sangat terpukul. Bahkan, Shuyi juga tidak bisa menahan kesedihan itu ketika ia kembali ke perusahaannya. Sampai di malam hari dengan berat hati, akhirnya Shuyi memutuskan untuk menghapus kontak Shiyan dari ponselnya. Pada scene yang berbeda, Shiyan makan di restoran yang pernah ia kunjungi bersama Shuyi. Suasana di sana membuat Shiyan mengingat kenangannya bersama Shuyi. Shiyan juga terus membaca ulang chat mereka. Namun, ketika Shiyan mengirimkan pesan pada Shuyi, pesan tersebut sudah tidak lagi bisa terkirim. Di malam hari, Shuyi dan Yiyang sedang berada di sebuah mall. Ternyata, Yiyang sedang menemani Shuyi membeli koper. Padahal sebenarnya, Shuyi sangat keberatan atas apa yang Yiyang lakukan. Tetapi, Yiyang benar-benar memperlihatkan usahanya untuk mendekati Shuyi. Tak disangka, ternyata kebersamaan mereka diketahui oleh Kinyu. Kali ini, Kinyu juga berada di sana bersama Yuyu. Melihat kedekatan Yiyang dan Shuyi membuat Kinyu langsung ingin mengganggu momen mereka berdua. Yuyu juga terus saja mengikuti apa yang Kinyu lakukan. Kinyu pun tidak lupa memberikan kabar pada Shiyan atas apa yang sedang terjadi antara Yiyang dan Shuyi. Bahkan, keakraban mereka membuat Kinyu sangat tidak terima jika Shiyan sampai kehilangan Shuyi. Di sisi lain, Shiyan yang membaca pesan yang Kinyu kirim padanya langsung menjadi sangat kesal. Akhirnya, Shiyan pergi ke depan gedung rumah Shuyi. Shiyan benar-benar hanya memandangi rumah Shuyi. Sementara itu, ternyata Shuyi sedang merasa tidak enak badan. Dan ketika Shuyi keluar rumah untuk mengambil beberapa bajunya, Shiyan langsung melihat Shuyi. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Shuyi keluar rumah di tengah hujan yang begitu deras. Melihat hal itu membuat Shiyan langsung memanggil Shuyi. Keberadaan Shiyan benar-benar membuat Shuyi tidak bisa berkata-kata. Sampai akhirnya, Shiyan pun meminta agar Shuyi masuk ke mobilnya. Karena Shiyan mengetahui jika Shuyi akan pergi ke rumah sakit. Selama di perjalanan, Shuyi masih terus bertanya-tanya di dalam hati. Mengapa tiba-tiba saja Shiyan ada di depan gedung rumahnya? Namun, sepanjang jalan mereka benar-benar tidak saling berbicara satu sama lain. Bahkan Shuyi juga hanya terus menangis seorang diri. Sesampainya di rumah sakit, Shuyi pun langsung mendapatkan pengobatan. Dan ketika Shuyi akan diambil darah, Shiyan segera menutup mata Shuyi. Karena ia mengetahui jika Shuyi akan takut melihat itu. Setelah pengobatan selesai, Shiyan langsung bertanya mengapa Shuyi menangis. Namun, lagi-lagi, Shuyi terus saja berbohong pada Shiyan. Tak berhenti di sana, ternyata Shiyan juga masih sangat perhatian pada Shuyi. Lalu, Shiyan pun mengantarkan Shuyi untuk kembali pulang. Namun, lagi dan lagi, Shuyi malah tertidur di mobil Shiyan. Dan Shuyi terbangun karena mendengar Shiyan sedang menerima telepon dari seseorang. Lalu, ketika Shuyi ingin turun dari mobil, tiba-tiba saja Shiyan malah menahan Shuyi pergi. Karena Shuyi melarang Shiyan untuk pergi di esok hari. Larangan itu pun sempat membuat Shiyan tidak terima. Namun, Shuyi tetap saja melarang Shiyan dan memintanya untuk terus berhati-hati. Keesokan harinya, Shuyi kembali ke rumah sakit karena kondisinya yang belum membaik. Lalu, tiba-tiba saja, Kinyu menghubungi Shuyi. Hal itu membuat Kinyu mengetahui jika Shuyi sedang dirawat di rumah sakit. Dan Kinyu pun menjadi sangat mengkhawatirkan kondisi Shuyi. Ditambah dengan Shuyi yang hanya seorang diri. Akhirnya, Kinyu pun memberanikan diri untuk memberitahu Shiyan tentang kondisi Shuyi. Setelah itu, tak disangka ternyata Shiyan langsung menemani Shuyi di rumah sakit. Dan ketika Shuyi menyadari keberadaan Shiyan di sana, Shuyi pun sangat terkejut. Tetapi, Shiyan malah membuat Shuyi menangis dengan mengatakan bahwa Shuyi adalah krisis terbesar dalam takdir Shiyan. Tak hanya itu, Shiyan juga menganggap kelemahan Shuyi saat itu sebagai akting belaka. Sampai membuat Shiyan tidak mau membantu Shuyi. Tetapi, ketika Shiyan menyadari bahwa Shuyi benar-benar sedang lemah, akhirnya Shiyan langsung menggendong Shuyi. Situasi itu membuat Shuyi terus saja menatap Shiyan. Shuyi juga mengatakan jika ia tidak selalu berbohong pada Shiyan. Walaupun awalnya, Shuyi hanya berpura-pura mendekati Shiyan. Tetapi, lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan bagi Shuyi. Shuyi pun tidak mengetahui kapan pastinya Shuyi mulai menyukai Shiyan. Namun, Shuyi benar-benar menyukai Shiyan. Bahkan, Shuyi juga ingin memiliki akhir yang sempurna bersama Shiyan. Mendengar hal itu, membuat Shiyan langsung menatap Shuyi. Kemudian, mereka pun sampai di depan gedung rumah Shuyi. Tetapi, kali ini Shuyi sudah mulai berani membujuk Shiyan. Dan hubungan mereka pun terlihat lebih membaik dari sebelumnya. Shuyi juga mengingat momen pertama kali mereka bertemu. Di malam hari, Shuyi dan Kinyu saling mengirim pesan. Shuyi juga meminta kontak Shiyan pada Kinyu. Setelah mendapatkan kembali kontak Shiyan, Shuyi pun langsung mengirimkan pesan pada Shiyan. Isi pesan mereka juga tidak terlihat kaku sama sekali. Namun, Shuyi merasa sangat malu karena Shiyan mengirimkan semua pesan gombal yang pernah Shuyi berikan untuk Shiyan. Keesokan harinya, Shiyan dan dua anggota direksi sedang berdebat karena mereka berbeda pendapat sebab permasalahan proyek Chen yang sudah mereka investasi. Di sisi lain, Shuyi terlihat lebih bahagia dari biasanya. Lalu, lagi-lagi, Yi Yang sudah menjemput Shuyi di bawah gedung perusahaan tempat Shuyi bekerja. Pertemuan itu membuat Shuyi ingin membicarakan sesuatu pada Yi Yang. Akhirnya, mereka pun pergi bersama ke sebuah restoran. Di sana, Shuyi langsung memberitahu Yi Yang jika hubungannya bersama Shiyan akan segera rujuk kembali. Namun, hal itu malah semakin membuat Yi Yang tidak putus asa. Bahkan, Yi Yang berniat ingin mengalahkan Shiyan dalam urusan bisnis dan percintaan. Tetapi, Shuyi terus mengatakan pada Yi Yang jika tidak akan ada peluang untuk mereka berdua. Saat itu, tak sengaja Shiyan melihat Xing yang berada di perusahaannya. Hal itu membuat Shiyan langsung membuat Xing menghadap dirinya dan beberapa karyawan Shiyan yang juga ada di ruangan itu. Melihat keberadaan Shiyan membuat Xing terlihat sangat gugup. Ternyata, Xing sedang melamar pekerjaan di perusahaan Shiyan. Mengingat sikap Xing yang begitu tidak baik membuat Shiyan langsung memberikan respon jika ia tidak menyukai Xing. Lalu, Shiyan pun pergi dari ruangan tersebut. Ketika Shiyan berada di ruangannya, Shiyan langsung mendapatkan pesan dari Shuyi. Shiyan juga menanyakan tentang lanjutan liputan khusus perusahaan Shiyan yang selama ini ingin dibuat oleh Shuyi. Pertanyaan itu pun membuat Shuyi otomatis menjawab jika ia akan melanjutkan liputan tersebut. Bahkan, Shuyi juga berencana untuk bekerja lembur. Beberapa hari kemudian, Shuyi pun datang menemui Shiyan di ruangannya. Tetapi tiba-tiba saja, Shiyan malah tidak terlalu memperdulikan dirinya. Alhasil mereka pun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun, Shuyi terus saja mencoba mendapatkan perhatian Shiyan. Sampai akhirnya, Shuyi malah mendengar Shiyan yang memesan tiket bioskop. Hal itu pun membuat Shuyi terlihat sangat bahagia. Dan mereka langsung bergegas pergi ke bioskop. Sesampainya di sana, mereka malah bertemu dengan Fiona. Dan Fiona benar-benar membuat Shuyi cemburu. Tetapi, Shuyi langsung membalas dengan bersikap romantis pada Shiyan. Setelah selesai, Shiyan pun menunggu Shuyi yang sedang pergi ke toilet. Kesendiriannya membuat Fiona langsung menghampiri Shiyan. Tak berselang lama, Shuyi pun kembali dan terus saja mengganding tangan Shiyan. Shuyi juga berkenalan dengan Fiona. Tetapi, Shuyi sedikit terkejut karena Fiona mengelurkan tangan kirinya. Kemudian, lagi-lagi, Shuyi menuntut sesuatu pada Shiyan. Namun, karena menyadari hal itu tidak disukai Shiyan, maka Shuyi langsung ingin masuk ke mobil. Tetapi, Shiyan malah menahan Shuyi pergi. Dan tiba-tiba saja, Shiyan menyentuh Shuyi. Awalnya, Shuyi mengira jika Shiyan akan mencium Shuyi. Ternyata, Shiyan hanya ingin memakaikan kalung di leher Shuyi. Namun, tak disangka, Shiyan benar-benar mencium Shuyi. Ciuman itu pun langsung disambut dengan begitu mesra oleh Shuyi. Tak hanya itu, ketika berada di mobil, Shiyan juga terus menginginkan Shuyi berada di pelukannya. Tingkah Shiyan pun membuat Shuyi merasa begitu gemas. Di malam berikutnya, Shiyan sedang berada di rumah Shuyi. Namun, tiba-tiba saja, Shiyan diberikan kabar bahwa ia memiliki jadwal rapat di esok hari. Hal itu membuat Shiyan tidak bisa mengantarkan Shuyi untuk melakukan perjalanan bisnis. Kabar itu pun membuat Shuyi ngambek. Alhasil, Shiyan langsung membuju kekasih hatinya itu. Beberapa hari kemudian, Shuyi dan Kinyu pun sedang sibuk mengurus pekerjaan mereka. Bahkan, kehebatan Shuyi membuat banyak orang mengenal dirinya. Dan wawancara yang ia lakukan selalu berjalan dengan lancar. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka pun langsung bersenang-senang menikmati keindahan kota tersebut. Shuyi juga tidak lupa mengirimkan beberapa foto pada Shiyan. Hal itu membuat Shiyan langsung menghubungi dirinya. Dan mereka benar-benar saling merindukan satu sama lain. Keesokan harinya, Shuyi dan Kinyu sudah kembali ke kota mereka. Namun, kali ini Kinyu menolak pulang bersama Shuyi. Ternyata, Kinyu sedang menunggu Yuyu menjemput dirinya untuk melepaskan kerinduan di antara mereka. Sebab mereka berdua juga sudah berpacaran. Kemudian, ketika Shuyi sampai di rumah, tak sengaja Pak Fang melihat Xing yang berada di depan gedung rumah Shuyi. Hal itu membuat Pak Fang langsung memberikan pelajaran pada Xing. Pak Fang juga memberitahu Shiyan tentang hal tersebut. Mengetahui kabar itu membuat Shiyan langsung bergegas menemui Shuyi. Dan benar saja, ternyata Xing sedang ingin menemui Shuyi. Beruntung, Shiyan datang tepat waktu. Namun, tiba-tiba saja, Shiyan malah membawa Shuyi masuk ke rumah dan langsung mencium Shuyi. Setelah itu, Shiyan kembali menemui Xing. Kali ini, Shiyan benar-benar memberikan peringatan pada Xing untuk tidak mengganggu Shuyi. Sementara itu, Shuyi masih salah tingkah atas apa yang dilakukan Shiyan pada dirinya. Tak berselang lama, Shuyi kembali mendapatkan pesan dari Shiyan. Jika Shiyan meminta Shuyi untuk menunggu dirinya. Lalu, Shiyan pun kembali menemui Shuyi di rumahnya. Tak disangka, ternyata Shiyan sudah mulai pintar menggoda Shuyi. Ditambah, saat itu, Shiyan sedang dalam kondisi mambuk. Namun, Shuyi malah sangat gugup dengan situasi itu. Karena Shiyan mencium lehernya dan terus memeluk Shuyi dengan begitu erat. Saat itu, Shuyi sedang bercermin untuk melihat bekas ciuman Shiyan. Bekas itu pun malah membuat Shuyi terlihat bahagia. Lalu, tiba-tiba Shiyan menghampiri Shuyi. Dan kali ini, Shuyi terus saja gugup ketika Shiyan mulai menggombali dirinya. Lalu, ketika Shiyan ingin pulang, Shuyi malah seperti tidak rela jika Shiyan cepat sekali pergi dari rumahnya. Alhasil, Shiyan langsung mengatakan apakah sebenarnya Shiyan ingin Shiyan menemani dirinya semalaman. Perkataan itu benar-benar membuat Shuyi menjadi salah tingkah. Tak berhenti di sana, rasa gugup Shuyi pun semakin bertambah ketika Shiyan mendekati dan menyentuh wajahnya. Keesokan harinya, Shiyan sedang sarapan bersama keluarganya. Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi Shiyan. Kini Hu yang mengetahui jika Shiyan sedang ditelepon oleh sayangku menjadi sangat heboh. Tetapi, Shiyan malah santai saja menjawab telepon tersebut di hadapan kakak dan ayahnya. Mengetahui Shiyan sudah memiliki pacar membuat ayah dan kakaknya bahagia. Ayah Shiyan juga meminta agar Shiyan segera membawa pacarnya ke rumah mereka. Kemudian, Shiyan pun kembali mengurus pekerjaannya. Shiyan benar-benar sangat serius dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Lalu, Fiona menemui Shiyan di ruangannya. Mengetahui masalah Shiyan membuat Fiona juga ingin membantu Shiyan. Setelah itu, Shiyan kembali menemui Chen. Namun, tak berselang lama, Yi Yang juga ada di sana. Awalnya, Shiyan ingin pergi dari ruangan tersebut. Tetapi, Yi Yang meminta agar Shiyan tetap tinggal untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata, Yi Yang ingin mengajak perusahaan Chen untuk berkolaborasi dengan perusahaannya. Mendengar hal itu membuat Chen marah dan sangat tidak terima. Karena perusahaan Yi Yang lah yang mengakibatkan perusahaan Chen terjatuh. Namun, sebenarnya tujuan Yi Yang baik. Sebab ia ingin membangkitkan kembali perusahaan Chen dan mendapatkan keuntungan bersama. Di sisi lain, Shiyan baru saja pulang bekerja. Kali ini, Shiyan sudah mendapati Shiyan yang menjemput dirinya. Hal itu benar-benar membuat Shiyan merasa sangat bahagia. Tetapi, Shiyan malah menganggap Shiyan sebagai supir. Karena Shiyan tidak menyiapkan kejutan apapun untuk dirinya. Tak berserang lama, mereka pun sampai di basement bandara. Sebab mereka akan menjemput Ruo. Lalu, tiba-tiba saja sebelum Shiyan turun dari mobil, Shiyan langsung mengeluarkan hadiah bunga yang begitu indah untuk Shiyan. Hadiah itu pun berhasil membuat Shiyan bahagia. Namun, ketika Shiyan ingin meminta ciuman dari Shiyan, Ruo malah menghubungi Shiyan dan memberitahu Shiyan jika Song Yulan juga ada di bandara tersebut. Song Yulan adalah artis idola Shiyan dan Ruo. Mengetahui hal tersebut membuat Shiyan langsung bergegas pergi demi bisa berfoto bersama Song Yulan. Dan Shiyan sampai tega meninggalkan Shiyan begitu saja. Tanpa Shiyan ketahui sebenarnya Song Yulan adalah kakak Shiyan. Setelah mendapatkan foto bersama Song Yulan, Shiyan dan Ruo pun kembali ke mobil. Melihat kedatangan mereka membuat Shiyan langsung membantu membawakan koper Ruo. Lalu tak disangka Shiyan malah terlihat cemburu karena Shiyan tega meninggalkan dirinya begitu saja demi Song Yulan. Hal itu membuat Shiyan sedikit ngambek. Alhasil Shiyan langsung membujuk Shiyan. Kemudian sesampainya di rumah, Shiyan langsung memeluk Shiyan karena Shiyan merasa Shiyan sedang tidak baik-baik saja. Ternyata Shiyan sedang memikirkan bagaimana jika Shiyan berubah. Bahkan Shiyan akan balas dendam atas perbuatan yang pernah Shiyan lakukan padanya. Mendengar hal itu membuat Shiyan langsung menggigit Shiyan sebagai bentuk balas dendam yang Shiyan takuti itu. Akhirnya mereka pun berciuman. Tetapi ciuman itu malah terhenti sebab Shiyan ingin mengakui bahwa ia sangat menyukai Shiyan. Shiyan juga menyatakan jika ia hanya menginginkan Shiyan. Dan Shiyan tidak akan melakukan apa yang Shiyan takuti. Bahkan Shiyan benar-benar membuat Shiyan bahagia karena ia menciptakan nama panggilan yang begitu imut untuk Shiyan. Di hari berikutnya Shiyan sudah sangat bersemangat ingin bertemu Shiyan. Namun Shiyan malah tidak mendapati Shiyan di dalam mobil. Akhirnya Shiyan pun menghubungi Shiyan dan menerka-nerka di mana keberadaan Shiyan. Tak disangka ternyata Shiyan malah sudah ada tepat di belakang Shiyan. Hal itu pun benar-benar membuat Shiyan terkejut. Tak berhenti di sana selama di perjalanan Shiyan juga sudah menyiapkan minuman kesukaan Shiyan. Bahkan Shiyan memberikan hadiah gelang yang begitu indah untuk Shiyan. Hadiah itu pun membuat Shiyan sangat bahagia. Tetapi Shiyan sempat mengomentari Shiyan yang hanya memberikan satu hadiah untuk dirinya. Akhirnya di hari selanjutnya Shiyan langsung mengirimkan banyak hadiah untuk Shiyan. Padahal sebenarnya Shiyan hanya bercanda mengatakan hal seperti itu pada Shiyan. Namun Shiyan tidak keberatan sama sekali memberikan banyak hadiah untuk Shiyan. Kemudian mereka pun kembali makan di restoran kesukaan Shiyan. Namun ada seseorang yang tidak sengaja menumpahkan sesuatu di jaket Shiyan ketika Shiyan sedang berada di toilet. Melihat ketampanan Shiyan membuat gadis tersebut langsung menggoda Shiyan. Beruntung Shiyan ada di sana dan membuat gadis itu segera pergi meninggalkan Shiyan. Shiyan juga terlihat begitu cemburu dengan situasi tersebut. Tetapi Shiyan gengsi untuk mengakuinya. Lalu tak berselang lama Song Yulan menghubungi Shiyan. Namun Shiyan masih belum mengetahui siapa kakak Shiyan. Tetapi Shiyan sudah berencana untuk mengajak Shiyan bertemu dengan kakaknya. Keesokan harinya Shiyan sudah berada di perusahaan. Kali ini Shiyan sangat memuji kemajuan pekerjaan Kin Yu. Pujian tersebut membuat Kin Yu begitu berterima kasih pada bibinya itu. Tak disangka ternyata Yuling mendengar perbincangan antara Kin Yu dan Shiyan. Dan ia pun langsung mengasumsikan sendiri apa yang ia dengar. Karena Shiyan berpacaran dengan paman Kin Yu. Dan Yuling pun semakin menerka-nerka siapa sebenarnya pacar Shiyan. Benar saja kali ini Shiyan diberitahu oleh Nan. Jika gosip tentang Shiyan sudah tersebar di berbagai grup WhatsApp. Karena Yuling mengatakan bahwa Shiyan berpacaran dengan laki-laki yang jauh lebih tua darinya. Untuk mendapatkan popularitas. Mengetahui hal tersebut membuat Shiyan sangat kesal. Akhirnya Shiyan langsung menemui Yuling. Namun Yuling masih bisa berpura-pura seolah ia tidak melakukan apapun. Dan malah semakin merendahkan Shiyan. Namun ketika Shiyan memperlihatkan bukti pada Yuling. Yuling langsung berontak dan pergi meninggalkan Shiyan. Tetapi tanpa sengaja Yuling malah membuat tangan Shiyu terluka. Karena Yuling menutup pintu dengan begitu kuat. Tak berhenti di sana Yuling terus saja ingin menjatuhkan Shiyu. Sampai Yuling berani menghubungi istri Pak Kiu. Sebab ia yakin jika Shiyu berselingkuh dengan Pak Kiu. Namun ternyata Yuling malah salah sasaran. Karena sebenarnya Shiyu adalah pacar Shiyan. Mengetahui hal itu membuat Yuling sangat terkejut. Kemudian Shiyu dan Yuling pun bertemu di ruangan Bu Yi. Kali ini tangan Shiyu benar-benar terluka parah. Hal itu membuat Shiyu tidak terima jika Yuling terus saja melakukan kesalahan. Dan Shiyu meminta agar Yuling mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. Setelah itu Shiyu langsung menemui Shiyan dengan wajah yang begitu sedih. Ternyata Shiyu ingin mengadu pada Shiyan tentang kondisinya. Shiyu juga bersikap sangat manja pada Shiyan. Sampai secara tidak langsung Shiyu meminta agar Shiyan merawat dirinya. Hal itu pun benar-benar diwujudkan oleh Shiyan. Dengan meminta Shiyu untuk tinggal bersama dirinya. Namun hal tersebut malah membuat Shiyu menjadi sangat gugup. Tetapi Shiyu tetap saja ingin pulang untuk mengemasi barangnya. Sebelum pulang Shiyu malah kembali menggoda Shiyan. Namun ketika Shiyan benar-benar tergoda Shiyu malah ketakutan dan menjadi salah tingkah. Lalu akhirnya Shiyan membantu mengemasi beberapa barang Shiyu. Sesampainya di rumah Shiyan Shiyu malah terlihat gugup. Padahal sebelum ini Shiyu adalah perempuan yang sangat pemberani. Di malam hari Shiyan sudah menyiapkan beberapa makanan untuk mereka berdua. Shiyan juga menyuapi Shiyu. Walaupun Shiyan hampir saja melupakan hal itu. Situasi tersebut benar-benar membuat Shiyu tidak menyangka. Jika ia benar-benar sedang dirawat oleh Shiyan. Tak hanya itu Shiyan juga sampai meminta Ji untuk menggantikan pekerjaannya. Karena Shiyan sedang sibuk mengurus Shiyu. Lalu Shiyu pun meminta tolong Shiyan untuk mengikat rambutnya. Tak disangka ternyata Shiyan pandai mengikat rambut Shiyu. Setelah selesai Shiyu pun langsung berpamitan untuk pergi mandi dan bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba saja Shiyan malah ingin membantu Shiyu mandi. Karena tangan Shiyu masih tidak bisa terlalu banyak bergerak. Tetapi Shiyu menolak tawaran tersebut. Ketika Shiyu selesai mandi ia terlihat sangat kesusahan untuk memasang berah. Akhirnya mau tidak mau Shiyu pun meminta bantuan Shiyan untuk melakukannya. Dan situasi itu benar-benar membuat mereka berdua terlihat begitu gugup. Kemudian mereka pun sudah bersiap untuk tidur. Namun Shiyu masih saja gugup. Sampai membuat Shiyan menjahili Shiyu. Tetapi Shiyu malu untuk mengakui kegugupannya. Alhasil Shiyu hanya mengeluh jika tangannya terasa sakit. Akhirnya Shiyan pun langsung memeluk Shiyu. Sampai Shiyu tertidur. Di pertengahan malam Shiyan sedang terbangun. Dan kali ini Shiyu lah yang memeluk Shiyan. Perlakuan itu membuat Shiyan mencium Shiyu. Awalnya Shiyan terlihat ingin melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Namun tangan Shiyu masih sakit. Alhasil Shiyan langsung mengurungkan niatnya. Lalu saat waktu hampir selesai. Shiyu sedikit sadar mendengar Shiyan yang sedang mandi. Dan keesokan paginya Shiyu malah menemukan Shiyan yang sudah tidak lagi ada di sampingnya. Menyadari hal tersebut membuat Shiyu langsung menghubungi Shiyan. Tetapi tak disangka perkataan Shiyu malah didengar oleh karyawan Shiyan. Dan membuat mereka menjadi sangat malu. Setelah Shiyu menutup telepon tersebut Shiyu langsung terlihat sedikit kesal. Karena Shiyan tidak ada melakukan apapun. Padahal Shiyu sudah berada di ranjangnya. Namun Shiyan juga tidak menciumnya sama sekali. Saat itu Shiyu benar-benar sedang overthinking. Karena ia merasa jika dirinya tidak menarik. Padahal Shiyu hanya tidak mengingat apa yang sudah ingin Shiyan lakukan pada Shiyu di malam itu. Akhirnya Shiyu pun memilih untuk mengerjakan pekerjaannya. Namun tangan Shiyu begitu sakit. Akhirnya Shiyu pun mengeluh pada Shiyan. Dan Shiyan langsung meminta Kinyu untuk menemani Shiyu serta membantu pekerjaannya. Setelah beberapa waktu akhirnya Shiyan pun pulang ke rumah. Tetapi Shiyan dan Shiyu malah tega bermesraan di hadapan Kinyu. Alhasil Kinyu pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Di malam hari Shiyu masih terus saja overthinking sembari memandangi Shiyan. Akhirnya Shiyu berinisiatif untuk lebih dulu mendekati Shiyan. Shiyu juga terus saja memandangi Shiyan. Sampai akhirnya Shiyu memutuskan untuk berpenampilan seksi agar Shiyan tertarik pada dirinya. Melihat tubuh seksi Shiyu benar-benar membuat Shiyan terpukau. Tetapi Shiyan menahan godaan tersebut. Yang malah membuat Shiyu kecewa pada dirinya sendiri. Kemudian di malam berikutnya Shiyu sudah memakai piyama sembari asyik mengirim pesan dengan Ruo di ranjang kamar Shiyan. Tak berselang lama Shiyan pun masuk ke kamar tersebut. Dan kali ini Shiyan benar-benar salah tingkah melihat Shiyu yang begitu seksi. Akhirnya Shiyan pun memutuskan untuk menenangkan dirinya di ruang tamu. Namun tak disangka ternyata Whatsapp Shiyu terhubung di laptop miliknya. Hal itu membuat Shiyan bisa membaca semua pesan Shiyu dan Ruo. Sampai membuat Shiyan mengetahui jika sebenarnya Shiyu sedang menunggu malam yang indah antara mereka berdua. Akhirnya tanpa menunggu lama Shiyan langsung kembali ke kamar dan menciptakan malam bercinta untuk mereka berdua. Keesokan paginya ponsel Shuyi berdering. Tetapi Shiyan tidak rela melepaskan Shuyi dari pelukannya. Ternyata Yi Yang lah yang menghubungi Shuyi. Karena Yi Yang mengetahui Shuyi sedang sakit. Hal tersebut langsung membuat Shiyan dengan sengaja memanggil Shuyi. Dan kembali mencium Shuyi. Mendengar suara Shiyan menjadikan Yi Yang terlihat begitu patah hati. Namun Shiyan tidak memperdulikan hal itu. Bahkan Shiyan tetap saja melanjutkan pagi mereka dengan bercinta penuh kemesraan. Saat itu Chen dan Shiyan kembali mendapatkan masalah. Hal itu membuat Shiyan langsung memanggil Fiona untuk mendiskusikan jalan keluar yang akan Shiyan lakukan. Di sisi lain Shuyi sedang mengkhawatirkan Shiyan. Karena Shuyi takut jika artikel yang ia buat malah membawa Shiyan dalam masalah. Di malam hari ketika Shiyan pulang ke rumah, Shuyi langsung menyambut Shiyan dengan begitu baik. Shiyan pun sedikit curiga akan hal itu. Ternyata Shuyi benar-benar takut jika artikelnya akan membuat Shiyan kesusahan. Tetapi Shiyan tetap memuji artikel yang dibuat oleh Shuyi. Shiyan juga tidak menyalahkan Shuyi atas masalah yang menimpa dirinya. Karena semua itu tidak ada hubungannya dengan Shuyi. Namun Shuyi tetap ingin membantu Shiyan. Dan kali ini ternyata Shiyan ingin bertemu dengan Yi Yang untuk membicarakan perusahaan Chen. Mengetahui hal itu membuat Shuyi ingin ikut dalam pertemuan mereka. Tetapi Shiyan melarang Shuyi. Dan Shiyan pun mencubit pipi Shuyi seperti ia sedang sangat gemas pada Shuyi. Keesokan harinya Shiyan benar-benar bertemu dengan Yi Yang. Ternyata kedatangan Shiyan di sana karena ia ingin mengajak perusahaan Yi Yang untuk bergabung bersamanya dan Chen. Sebab perkembangan proyek Profesor Bruce belum mengalami kemajuan. Dan kerjasama yang ditawarkan Shiyan akan membuat perusahaan Yi Yang bisa mengatasi tantangan teknologi. Di sisi lain Shuyi juga sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak berselang lama tiba-tiba saja Shuyi melihat berita bahwa Song Yulan memeluk laki-laki di rumah sakit. Berita itu benar-benar membuat Shuyi terkejut. Karena laki-laki yang itu adalah Xiaoming, kakak ipar Shiyan. Hal itu membuat Shuyi langsung menghubungi Shiyan. Namun Shuyi malah mendapatkan kabar bahwa Kin Yu sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan. Mendengar hal itu membuat Shuyi bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Shuyi langsung menanyakan kondisi Kin Yu pada Shiyan. Beruntung tidak terjadi hal yang buruk pada Kin Yu. Shuyi juga memberitahu berita tentang Song Yulan dan Pak Xiaoming pada Shiyan. Namun Shuyi heran mengapa Shiyan malah sangat tenang mendengar berita tersebut. Shuyi juga sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh idolanya pada kakak ipar pacarnya sendiri. Tak berselang lama tiba-tiba saja Shiyan menyapa kedatangan kakaknya. Shuyi yang menyadari bahwa kakak Shiyan adalah Song Yulan menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka. Akhirnya mau tidak mau Shuyi langsung menyapa Song Yulan. Shuyi juga tidak tahu harus berbuat apa karena Song Yulan sudah mendengar semua ucapan Shuyi. Hal itu pun benar-benar membuat Shuyi kesal pada Shiyan. Lalu mereka pun menjinguk Kin Yu di ruangannya. Setelah selesai mereka juga mengantarkan Song Yulan yang sudah akan pergi. Namun sebelum pergi Shuyi sempat meminta maaf pada Song Yulan karena Shiyan juga selama ini tidak memberitahu kebenaran itu pada dirinya. Alhasil Shuyi benar-benar marah pada Shiyan. Walaupun Shiyan terus saja mencoba membujuk Shuyi, Shuyi tetap tidak lulu. Bahkan Shuyi memilih untuk pulang ke rumahnya. Tetapi sesampainya di sana Shuyi malah tidak bisa masuk ke rumah. Namun Shuyi tetap mencari cara lain dan kali ini Shuyi ingin menginap di rumah Ruo. Tetapi sesampainya di sana Shuyi dibuat terkejut karena melihat Ji yang berada di rumah Ruo. Bahkan mereka juga memakai piyama yang sama. Akhirnya Shiyan pun langsung membawa Shuyi untuk pergi dari sana. Sesampainya di rumah Shuyi masih saja ngambek pada Shiyan. Tetapi ketika Shiyan menyiapkan makanan untuk Shuyi, Shuyi pun sangat lahap memakan semua makanan tersebut. Namun ketika mereka kembali membahas Song Yulan, Shuyi langsung berhenti makan dan pergi meninggalkan Shiyan. Karena Shuyi masih sangat malu pada Song Yulan. Bahkan Shuyi juga mengunci pintu kamar Shiyan. Tetapi Shiyan tetap bisa membuka pintu kamar itu sebab ia memiliki kunci cadangan. Melihat kedatangan Shiyan membuat Shuyi segera mengusirnya. Namun usaha itu pun gagal karena Shiyan sudah langsung menggendong Shuyi dan membawanya ke ranjang. Shiyan juga sedang ingin membuat Shuyi menjadi tidak berdaya. Tetapi tak disangka Ruo malah mendengar perkataan Shiyan. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat malu. Di malam berikutnya, ibu Shuyi mengirimkan pesan pada Shuyi. Ternyata ibu Shuyi sudah mengetahui siapa pacar Shuyi yang sebenarnya. Lalu ketika Shuyi sedang mandi, tiba-tiba saja ibunya menelpon. Shiyan yang mengetahui hal itu langsung menggantikan Shuyi untuk menjawab telepon ibunya. Namun Shiyan benar-benar pria yang jujur. Karena ia memberitahu ibunya jika Shuyi sedang mandi. Jawaban itu membuat ibu Shuyi sangat terkejut. Tak hanya ibunya, Shuyi juga terkejut karena Shiyan menjawab telepon ibunya. Alhasil Shuyi langsung menghubungi ibunya kembali. Beruntung suasana saat itu masih baik-baik saja. Lalu Shuyi pun mulai menggoda Shiyan. Karena Shiyan asik membaca buku dan menghiraukan dirinya. Keesokan harinya, Shiyan membawa Shuyi untuk bertemu keluarga Shiyan. Sebelum masuk ke rumah, Shuyi benar-benar terlihat sangat gugup. Namun Shiyan berhasil menumbuhkan kepercayaan diri Shuyi. Dengan pujian yang Shiyan berikan, Shuyi juga disambut dengan begitu baik oleh keluarga Shiyan. Di hari berikutnya, Shuyi benar-benar terkejut dengan kedatangan ibunya di rumah Shiyan. Bahkan ibu Shuyi dan Shiyan datang bersama. Hal itu sempat membuat Shuyi curiga. Lalu mereka pun makan malam bersama. Setelah melihat perlakuan Shiyan pada Shuyi, ibu Shuyi menjadi sangat tenang. Karena Shiyan bisa menjaga dan memperlakukan Shuyi dengan begitu baik. Saat itu, masalah Shiyan semakin rumit. Bahkan pihak media juga sudah membuat beberapa media tentang perusahaan Shiyan. Di sisi lain, Shuyi juga mengetahui hal tersebut. Akhirnya, Shuyi langsung menghubungi Cheng untuk mengetahui keadaan di perusahaan Shiyan. Di malam hari, Shiyan pun pulang ke rumah. Namun, ia mendapati Shuyi yang sedang sangat fokus dengan laptopnya. Sampai tidak menyadari kepulangan Shiyan. Hal itu pun membuat Shiyan kepo apa yang sedang dikerjakan oleh Shuyi. Mengetahui kondisi Shiyan membuat Shuyi langsung memeluk Shiyan. Shuyi juga menyemangati Shiyan. Jika masih ada jalan keluar, Shuyi pun tidak ingin Shiyan menanggung semuanya seorang diri. Karena Shiyan harus membagi semua beban itu pada Shuyi. Keesokan harinya, Shuyi sedang rapat bersama rekan kerjanya. Kali ini, Shuyi dengan berani menjadi penanggung jawab berita tentang permasalahan antara perusahaan Shiyan, Chen, dan Yi Yang untuk memperjelas simpang siur berita di sosial media. Mulai di hari itu sampai beberapa hari kemudian, Shuyi menangani semuanya seorang diri. Sampai tak disangka usaha Shuyi benar-benar berhasil membuat Shiyan keluar dari masalah dan begitu juga dengan masyarakat yang sudah mendapatkan titik terang dari berita yang beredar selama ini. Di malam hari, Shiyan langsung memeluk Shuyi dan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Shuyi lakukan. Di hari berikutnya, Shiyan terus saja mendapatkan pujian dari dua anggota direksi. Bahkan kedua direksi tersebut sudah mendukung penuh semua keputusan Shiyan untuk kemajuan perusahaan mereka. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Shuyi berhasil menyelesaikan majalah digitalnya. Karena itu adalah saran yang dibuat dan dikembangkan oleh Shuyi. Di depan para atasannya, Shuyi langsung menjelaskan secara detail tentang hal tersebut. Shuyi juga mendapatkan pujian-pujian yang sangat baik. Bahkan Shuyi tidak melupakan jasa Shiyan yang terus mendukung dirinya. Namun setelah selesai, tiba-tiba saja Shuyi mendapatkan kabar buruk. Bahwa majalah digital yang ia sarankan ditolak oleh atasan mereka. Di malam hari, Shuyi baru saja pulang bekerja. Melihat keberadaan Shiyan membuat Shuyi langsung memeluknya. Bahkan tiba-tiba saja, Shiyan terus mencium Shuyi. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Shiyan sudah menyiapkan beberapa hidangan makanan. Namun Shuyi sedih karena permintaannya tidak dituruti oleh Shiyan. Tetapi Shuyi tetap bisa kembali bahagia dengan membuat Shiyan terlihat begitu imut memakai bandu kecil. Dan mereka juga saling bersendagurau satu sama lain. Keesokan paginya, Shuyi sedang bersiap untuk pergi bekerja. Namun Shuyi tidak lupa memberikan kecupan di pipi Shiyan sebelum ia berangkat bekerja. Kecupan itu benar-benar membuat Shiyan bahagia. Di malam berikutnya, salju turun dengan begitu indah. Namun Shuyi sedang tertidur di sofa. Akhirnya, Shiyan pun membangunkan Shuyi karena Shuyi sangat menyukai salju. Lalu mereka bersama-sama memandangi salju tersebut sembari Shiyan yang terus memeluk Shuyi. Tak hanya itu, mereka juga berciuman di tengah dinginnya suasana yang ada di sana. Dan pada keesokan harinya, Shuyi pun kembali bekerja. Kali ini, Shuyi memberikan kejutan untuk Kinyu. Karena akhirnya, Kinyu berhasil diterima menjadi karyawan tetap di perusahaan mereka. Hal itu benar-benar membuat Kinyu merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Shiyan sedang berkumpul bersama Ji dan Yu Yu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Kinyu juga ada di sana. Namun, Kinyu tidak mengetahui keberadaan mereka semua. Dan akhirnya, Kinyu terus saja memeluk dan mencium Yu Yu karena Kinyu sedang sangat bahagia. Alhasil, hal itu pun dipergoki oleh Shiyan dan Ji. Beruntung mereka begitu merestui hubungan Kinyu dan Yu Yu. Beberapa waktu kemudian, Shuyi mendapatkan penghargaan berita keuangan. Penghargaan itu pun membuat Shuyi dan Shiyan terlihat sangat bahagia. Kabar baik pun juga ada pada perusahaan Chen. Karena kali ini, perusahaannya sudah bekerja sama dengan perusahaan Yi Yang. Bahkan, mereka pun sudah sampai di tahap yang sangat maju dan menguntungkan. Shiyan juga termasuk sebagai orang yang membantu keberhasilan tersebut. Setelah acara selesai, tiba-tiba saja Shiyan ingin memakaikan cincin di jari Shuyi. Namun, Shiyan benar-benar tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang romantis. Sampai akhirnya, Shuyi menjadi ngambek pada Shiyan. Dan Shiyan langsung membujuk Shuyi. Ternyata, Shuyi hanya menjahili Shiyan. Karena Shuyi sudah memahami maksud Shiyan yang sedang melamar dirinya. Keesokan harinya, Shuyi dibuat terkejut oleh Bu Yi. Karena tiba-tiba saja, Bu Yi memberikannya undangan. Sebab Bu Yi akan segera menikah dengan Pak Guan. Beberapa hari kemudian, pernikahan antara Bu Yi dan Pak Guan pun berlangsung. Dan hari itu benar-benar menjadi hari yang sangat bahagia untuk mereka berdua. Begitu juga dengan semua orang yang ada di sana. Setelah acara sakral itu selesai, mereka pun berkumpul bersama. Dan kali ini, Xiao Ming mulai memberikan kode pada Ji agar ia juga segera menikah. Namun, Pak Guan malah menyarankan agar mereka, Shiyan, Ji, dan Yu Yu berbarengan menikah. Tetapi, Shuyi, Ruo, dan Kinyu adalah wanita karir yang tidak terburu-buru untuk menikah. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Shuyi dan Shiyan lah yang lebih dulu akan menikah. Shuyi juga menanyakan saran dari Ruo untuk memilih undangan pernikahannya. Lalu, ketika Shuyi meminta saran dari Shiyan tentang dekorasi resepsi pernikahan, Shiyan malah tidak setuju dengan keinginan Shuyi. Hal itu pun membuat Shuyi sangat sedih dan marah pada Shiyan. Tetapi, lama-kelamaan Shiyan malah lebih dulu membujuk Shiyan agar suaminya itu mau memujudkan keinginan Shuyi. Beruntung, akhirnya Shiyan pun menyetujui permintaan Shuyi. Setelah persiapan selesai, tibalah hari bahagia untuk Shuyi dan Shiyan. Karena hari itu, mereka akan menjadi sepasang suami istri yang sah. Namun, ketika ayah Shuyi mengantarkan dirinya untuk bertemu Shiyan, Shuyi malah sudah langsung berlari dan memeluk Shiyan. Lalu, janji pernikahan pun mulai dilangsungkan. Dan mereka berciuman untuk menutup acara sakral tersebut. Kebahagiaan mereka juga ikut dirasakan oleh semua orang yang ada di sana. Setelah acara selesai, tiba-tiba saja Shiyan membawa Shuyi untuk kembali ke gedung acara. Ternyata, Shiyan ingin memberitahu Shuyi jika Shiyan sudah lebih dulu menyukai Shuyi sejak pertemuan pertama mereka. Namun, saat itu Shuyi masih belum mengenal Shiyan. Beruntung, akhirnya kisah cinta mereka pun berakhir dengan bahagia. Tamat, ending yang sangat perfect. Jadi, itulah pembahasan drama Cina Only for Love full episode 1-36. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan pernah mengawali cinta dengan sebuah kebohongan. Karena cinta tidak akan selalu bergandingan dengan keberuntungan. Dan ketika keberuntungan itu tidak datang, maka hanya akan ada rasa penyesalan dan rasa kehilangan akibat sebuah kebohongan. Oleh karena itu, jalanilah cinta yang tulus. Karena cinta yang tulus akan mengetahui kemana ia pantas berada. Walaupun setiap perjalanan cinta tidak akan pernah mudah, maka pilihlah seseorang yang tepat untuk mendapatkan cinta yang mulus dari seseorang yang tulus. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.